9 Star Hegemon Body Arts Season 90 Bab 891 Penghinaan Mutlak Binatang petir besar itu disayat oleh Long Chen satu per satu. Masing-masing dari mereka terbunuh hanya dalam satu pukulan. Blood drinker, kamu benar-benar luar biasa. Long Chen sengan blood drinker. Selama dia memberikannya sedikitpun dari yuan spiritualnya, blood drinker akan melepaskan aura tajam spesifiknya. Binatang petir yang menakutkan itu dengan mudah ditebas. Sekarang blood drinker benar-benar terbangun. Long Chen bahkan tidak tahu bahwa itu sangat kuat sebelumnya. Setiap bit yuan spiritualnya diubah menjadi kekuatan membunuh. Senjata yang berasal dari ahli ras barbar ini benar-benar luar biasa. Saat Long Chen membunuh binatang petir, Lei Long berada di belakangnya mengambil keuntungan. Ketika mereka ditebang, sebelum rune mereka tersebar, itu akan melahap mereka dalam satu tegukan. Binatang petir besar ini mengandung kekuatan petir murni yang tak tertandingi. Jika binatang petir sebelumnya disamakan dengan nasi, maka binatang besar ini seperti daging untuk Lei Long. Long Chen menyapu udara, gambar pedang berwarna darah berkedip di langit. Setiap serangan membunuh seekor binatang petir. Kadang-kadang akan ada terlalu banyak binatang petir untuk ditangani Long Chen, dan Lei Long akan mengayunkan ekornya, menjatuhkan mereka kembali dan memberi ruang bagi Long Chen. Dengan cara ini, dominasi Long Chen tidak bisa dihentikan. Sudah lama sekali sejak Long Chen merasakan perasaan memuaskan menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang dengan senjata berat. Kakak laki-laki Long Chen luar biasa. Teriak Xiao Fei. Dia selalu memperlakukan Long Chen sebagai idolanya. Dia berharap menjadi ahli yang mendominasi seperti dia suatu hari nanti. Siapa yang peduli dengan kesengsaraan surgawi? Siapa yang peduli tentang Tao Surgawi? Bahkan di depan kesengsaraan surgawi, Long Chen tidak takut. Dia berperang melawan surga, memaksa mereka untuk tunduk padanya. Para ahli lainnya terpengaruh oleh keteguhannya dan mengepalkan tangan mereka, darah panas mereka sendiri melonjak. Mereka telah ditekan di sini oleh Tao Surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka harus menghadapi tipu muslihat, perampokan, dan pembunuhan para penjajah. Mereka sudah lama merasa tidak puas dengan dunia ini. Tapi mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung melawan surga. Mereka tidak puas, tetapi mereka tidak berani bertarung. Namun, tampilan Long Chen menunjukkan kepada mereka betapa mendominasi sebenarnya. Dominasi dirinya bahkan menyebabkan para senior tua itu merasakan gairah yang tidak mereka rasakan selama bertahun-tahun. Setiap binatang petir yang dia bunuh seperti belenggu lain yang dia hancurkan. Dia maju tanpa gentar. Saya ingin melawan surga juga. Aku akan memusnahkan Heavenly Tao yang kejam dan tidak adil ini. Apapun yang mencoba menghentikan saya, saya akan menebasnya. Tiba-tiba, seorang ahli ekspansi laut muda mulai berteriak. Dia berasal dari suku batu, dan dia pernah minum dengan Long Chen beberapa kali. Matanya merah, dan dia menyerang, mengejutkan semua orang. Orang itu baru saja terbang ketika pemimpin suku batu menamparkan bagian belakang kepalanya, membuatnya jatuh ke tanah. Hanya melihat, jangan terlalu dalam. Menjadi mendominasi dan bunuh diri adalah dua konsep yang berbeda. Long Chen mendominasi sekarang, tapi jika kamu pergi, kamu akan bunuh diri. Dia berteriak, dia merasa sedikit tidak berdaya. Prajurit suku batu semuanya memiliki pikiran satu jalur. Setelah mabuk dan tertawa bersama Long Chen sebelumnya, mereka menganggapnya sebagai orang yang baik, dan sekarang mereka seperti saudara. Oleh karena itu, mereka menerima pengaruh terbesar dari Long Chen. Tidak diketahui apakah orang bodoh itu tidak tersadar dari minumnya sehingga dia benar-benar ingin menyerang kesengsaraan Long Chen untuk melawan surga. The Heavenly Tao tidak bisa ditentang. The Heavenly Tao tidak bisa ditaati. Mungkin itu tidak benar untuk semua orang. Lord Heaven Aie memandang Long Chen. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh jari tengah ke ibu jarinya beberapa kali. Sepertinya dia sedang menghitung sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan menarik tangannya. Astaga, apakah orang-orang itu juga monster? Mereka juga membunuh monster petir dalam satu serangan. Petik 2 Sementara perhatian mereka tertuju pada Long Chen, mereka melupakan empat ahli misterius itu. Mereka juga membantai binatang petir. Dan seperti Long Chen, setiap kali mereka menyerang, binatang petir pasti akan jatuh. Siapa mereka? Orang-orang ini telah dikirim ke sini khusus untuk menjalani kesengsaraan mereka. Mereka ingin menyerap kekuatan petir sebanyak mungkin. Dugaan saya adalah bahwa mereka selesai mengembunkan laut awal mereka dari manapun asalnya, dan kemudian dikirim ke sini oleh para ahli tertinggi untuk menyerap lebih banyak kekuatan petir untuk melembutkan tubuh mereka ke tingkat tertinggi. Kemudian mereka akan kembali ke dunia mereka. Tujuan mereka adalah hukum yang ada dalam petir kesengsaraan jalan abadi. Mungkin hal yang paling berharga di jalan abadi adalah petir kesusahan selama letusan kis spiritual. Kata Tuan Hefeneye, dia melihat keempat sosok misterius itu dengan ekspresi yang rumit. Di sini, suku aborigin seperti burung yang terperangkap, sedangkan jalan abadi adalah sangkar mereka. Mereka diperlakukan seperti penjahat. Orang lain bisa datang dan pergi, mengambil sumber daya mereka, sementara mereka hanya bisa bertahan dalam keheningan. Keempat orang ini tidak datang hanya untuk mencuri sumber daya, bahkan nada bicara mereka terhadap semua orang di sini juga penuh penghinaan. Itu membuat orang-orang aborigin marah, tetapi mereka juga tidak berdaya. Idiot, bisakah kamu lebih cepat? Aku sudah menunggumu sepanjang hari. Suara Longchen tiba-tiba terdengar, menyebabkan semua orang melihat ke atas dan melihatnya berdiri di atas kepala naga petir, pedang berwarna darah bertumpu di bahunya. Naga petir itu sekarang panjangnya 8 mil. Semut bodoh? Kamu memprovokasi kami. Diam, cepat bunuh mereka. Gelombang kesengsaraan berikutnya tidak akan datang sampai Anda melakukannya, teriak Longchen. Kamu, suara itu sepertinya datang dengan gigi terkatuk. Tapi sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata lagi, langit bergetar. Kilat berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Prajurit pertempuran petir mengamuk. Bagaimana ini mungkin? Lord Hefeneye terkejut. Apakah mereka? Prajurit pertempuran petir berserk dikabarkan hanya muncul dalam kesengsaraan petir yang sangat menakutkan. Masing-masing kilat berbentuk manusia itu memiliki kecerdasannya sendiri. Mereka diciptakan ketika para ahli gagal dalam kesengsaraan mereka, dan esensi jiwa mereka ditarik oleh mereka. Sebenarnya, masing-masing pejuang ini adalah seorang ahli, dengan pengalaman pertempuran seorang ahli. Mereka benar-benar berbeda dari binatang buas yang tidak berakal itu, kata Tuan Hefeneye dengan muram. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah didengar orang lain. Prajurit petir ini benar-benar memiliki pengalaman tempur mereka sendiri. Saat mereka dipenuhi dengan keterkejutan, Longchen sudah bertukar pukulan dengan salah satu prajurit petir itu. Dia sudah bertemu dengan kilat berbentuk manusia ini terakhir kali. Mereka seluruhnya dibentuk dari tanda petir, tapi mereka seperti orang sungguhan. Bahkan garis di baju besi mereka jelas. Ketika pedangnya bertemu dengan tombak prajurit petir, percikan api terbang. Dia tidak berhasil memotong senjatanya. Pada saat yang sama, prajurit petir lainnya menyerang. Lei Long membuka mulutnya dan melahap lusinan dari mereka. Tetapi akibatnya, segera setelah menelan mereka, senjata mereka menembus keluar dari tubuhnya, dan mereka menyerang. Tubuh Lei Long sangat besar, tetapi dalam hal seberapa kuat tubuhnya, itu sangat jauh dari prajurit petir ini. Itu tidak bisa melahap mereka. Bahkan jika itu bisa memblokir mereka, itu akan diserang. Lei Long marah tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan efektif pada mereka. Cincin Surgawi, Armor Pertempuran Bintang 4, Petik 2. Saat ini, Longchen tidak bisa menahan diri. Cincin Surgawi muncul di belakangnya, dan empat bintang beredar di matanya. Yuan spiritualnya dituangkan ke dalam blood drinker, dan cahaya berwarna darah meletus. Selas angin puyuh, Longchen berputar, dan Saber Ki mekar seperti bunga. Itu melahap semua yang ada di sekitarnya. Prajurit petir yang paling dekat dengannya semuanya tewas, sementara yang lain terlempar kembali. Dia membunuh lebih dari 100 orang dalam satu pukulan. Tapi itu tidak membuatnya sedikitpun bahagia. Dia melihat bahwa semua prajurit petir ini tahu bagaimana menghindar dan bertahan. Mereka tidak jauh berbeda dari orang sungguhan. Faktanya, ketika mereka mencoba mengelak barusan, ada petunjuk tentang keterampilan pertempuran yang digunakan oleh mereka. Longchen menyuruh Lei Long untuk tidak bertarung. Itu hanya bertugas melahap sisa-sisa rune petir dari saat para prajurit petir terbunuh. Itu yang paling penting. Split the Heavens. Longchen berulang kali menyerang. Dia menggunakan Split the Heavens tiga kali, membunuh gelombang para prajurit petir itu. Tanda petir mereka dimakan dengan gila oleh Lei Long. Longchen semakin terkejut. Bahkan ketika dia melepaskan semua kekuatannya, dia masih merasakan banyak tekanan. Prajurit petir ini benar-benar kuat, bahkan lebih kuat dari peringkat tiga celestial biasa. Sementara dia melawan mereka, di dalam kehampaan, keempat pria misterius itu panik. Tingkat kesengsaraan petir mereka telah melebihi harapan mereka. Mereka datang ke sini untuk menyerap sisa aura abadi yang ada di dalam kesengsaraan petir dunia ini. Aura abadi sisa ini tersembunyi jauh di dalam jalan abadi, dan dunia luar tidak memilikinya. Setiap kali letusan kis spiritual terjadi, aura abadi akan bergabung ke dalam kesengsaraan petir. Oleh karena itu, tujuan mereka adalah untuk menyerap jejak aura abadi itu sebagai persiapan untuk terobosan mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa menimbulkan kemurkaan dari apa yang mereka anggap sebagai keberadaan seperti semut akan menyebabkan perubahan dalam kesengsaraan surgawi mereka. Mereka sebenarnya dipaksa dalam tempo dan intensitas kesengsaraan yang sama seperti Longchen. Huff, semut bodoh, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya selalu ada surga di luar surga, ketinggian yang tidak dapat kamu capai bahkan jika kamu berkultivasi selama ribuan tahun. Empat orang dalam api suci tiba-tiba melepaskan rune warna-warni, membentuk penghalang samar di sekitar mereka. Pada saat yang sama, tekanan yang menakutkan menyebabkan langit berguncang. Bab 892 banding 892. Empat orang yang terbungkus dalam api surgawi tiba-tiba mulai melepaskan fluktuasi energi. Mustahil untuk mengetahui jenis seni rahasia apa yang mereka gunakan, tapi tekanan menakutkan bahkan datang melalui penghalang api suci. Satu-satunya hal yang mungkin untuk dilihat adalah keempat sosok itu berkedip dalam gerakan dan prajurit pertempuran petir berserk mulai meledak. Adegan itu membuat orang tercengang. Siapakah empat orang ini? Seperti yang diharapkan, mereka harus menjadi jenius surgawi pada level itu, atau tidak ada yang akan membayar harga untuk menerobos tembok antara dunia dan mengirim mereka ke sini. Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di mata putih Tuan Hefeneye. Dia menatap siklon spasial di udara. Disitulah penghalang antara dunia telah dipatahkan. Harus ada ahli di sisi lain yang mempertahankannya, memastikan itu tidak menutup sebelum kesengsaraan petir berakhir. Long Chen juga merasakan perubahan terjadi di sana, tetapi dia tidak peduli. Semuanya berjalan sesuai harapannya. Dia merasakan betapa menakutkannya keempat orang itu. Mereka adalah ahli pada level yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka memiliki semacam aura yang membuatnya bahkan dia merasa sulit untuk bernafas. Begitu mereka muncul, mereka telah menunjukkan tirani mereka, bahkan menyebabkan Yue Xiao Qian terluka. Long Chen jelas tahu bahwa mereka sangat kuat di luar imajinasinya, tetapi begitu dia marah, dia tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti itu. Dia akan membuat para idiot yang sombong ini membayar harganya. Mereka ingin mengalami kesengsaraan, kemudian mereka bisa terus maju dan mengalami kesengsaraan. Setiap kali Long Chen harus melalui kesusahan, dia harus berjuang melawan rintangan yang mengerikan. Membawa beberapa teman yang kuat bersamanya akan membuatnya lebih menyenangkan. Dia ingin melihat apakah keempat jenius yang tak tertandingi ini dapat memblokir kesengsaraan surgawinya. Faktanya, Long Chen bahkan memikirkan hal tertentu. Pada awal kesengsaraan, dia memperhatikan bahwa kesengsaraan surgawi mereka telah menyehatkan mereka, seolah-olah menyayangi mereka dengan hati-hati. Ini membuktikan tanpa keraguan bahwa keempat orang ini pasti favorit surga. Mereka harus menjadi celestial yang lebih kuat dan menerima memanjakan surga. Tapi dia, Long Chen, adalah target yang diinginkan langit untuk mati. Sekarang setelah dia mengalami kesengsaraan bersama mereka, dia ingin melihat apa yang akan dipilih oleh kesengsaraan surgawi. Apakah itu masih tanpa ampun membantai mereka berempat untuk membunuhnya? Atau akankah membiarkan dia pergi karena mereka berempat? Namun, hingga saat ini, tampaknya kesengsaraan surgawi telah memilih untuk membunuhnya. Itu tidak ragu-ragu hanya karena empat favorit itu. Sepertinya dia ingin membunuh mereka semua bersama-sama. Karena itu masalahnya, dia merasa nyaman. Pertempuran yang intens mengguncang kehampaan. Ada lima medan perang dengan pembantaian hebat di mana guntur dan kilat mengguncang daratan. Keempat ahli itu dengan jelas telah melepaskan kekuatan penuh mereka melawan berserk Lightning Battle Warriors. Ada puluhan ribu prajurit petir, dan setiap kali satu terbunuh, yang lain akan menggantikannya. Long Chen melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka, tetapi lengannya sekarang mati rasa, dan dia terus-menerus terluka. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka memiliki semua jenis metode serangan. Beberapa galak dan langsung, sementara beberapa licik dan licik. Masing-masing memiliki teknik mereka sendiri, dan dikelilingi oleh banyak dari mereka, strategi tidak berguna. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah berusaha sekuat tenaga. Untunglah, hutan besar di ruang primal chaos memberinya energi kehidupan yang cukup. Dengan demikian, semua lukanya langsung sembuh. Yue Xiao Qian mengepalkan tinjunya saat dia melihat Long Chen. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran, karena dia melihat apa yang Long Chen lepaskan hanyalah basis kultifasi siantian. Dia belum mengembunkan laut awalnya. Tanpa mengembunkan lautan awalnya, yuan spiritualnya tidak banyak berubah. Bagaimana dia bisa mengimbangi konsumsi energi yang begitu menakutkan? Pakar lain juga melihat petunjuk, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Lebih jauh, mengatakan apapun sekarang tidak ada artinya. Mereka hanya bisa berdoa untuk Long Chen, berharap dia bisa menciptakan keajaiban. Satu-satunya hal yang menghibur Long Chen adalah bahwa Lei Long terus tumbuh saat dia membantai para prajurit petir. Rune mereka semua dimangsa olehnya, dan selama itu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang atau memblokir prajurit petir itu. Mereka tidak akan menyerangnya. Saat Lei Long melahap lebih banyak Rune, tubuhnya menjadi lebih padat, secara bertahap muncul seperti materi padat. Itu sekarang mampu memblokir serangan prajurit petir. Itu sangat membantu Long Chen karena dia berada dalam krisis sekarang. Lei Long bisa menyerang beberapa prajurit petir dan kemudian mundur dengan cepat. Mereka secara naluria akan menyerang Lei Long, tapi begitu dia kabur, mereka tidak akan mengejarnya. Gangguan itu menyelamatkan Long Chen dari banyak masalah. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan. Alasan Long Chen bisa bertahan begitu lama terutama karena dia telah membudidayakan petir di tubuhnya sejak kondensasi darah, jadi tubuhnya memiliki ketahanan yang kuat terhadap petir. Jika itu orang lain, maka hanya beberapa lusin prajurit petir ini yang akan mengambil nyawa mereka. Tetapi ketika Long Chen terluka, itu hanya luka yang dangkal. Kekuatan petir yang memasuki tubuhnya diserap dan tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. So Long Chen kaget melihat keempat pria misterius itu juga bisa bertarung melawan berserk Lightning Battle Warriors. Namun, sekarang mereka telah menutup mulut mereka dan tidak lagi terus mencibir. Tidak diketahui apakah mereka tidak punya waktu atau energi untuk melakukannya. Pertempuran yang mengejutkan ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum para prajurit petir secara bertahap berkurang. Tiba-tiba, sembilan sosok besar terkondensasi dalam awan kesusahan. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian aneh yang sangat kuno. Begitu mereka muncul, semua suara menghilang dari langit dan bumi. Itu sangat sunyi. Angka-angka ini menyebabkan semua orang melompat kaget. Mereka tampak hidup, bahkan mata mereka memiliki cahaya dan ekspresi. Mereka tidak berbeda dari orang sungguhan. Roh pahlawan kuno, ekspresi Lord Hefeneye benar-benar berubah. Dari semua orang yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa roh pahlawan kuno ini adalah jenius surgawi tak tertandingi yang telah jatuh selama kesengsaraan mereka. Ada level yang sama sekali berbeda dari berserk Lightning Warriors, dan kesengsaraan telah menyalin keadaan mereka sebelum mereka jatuh. Sembilan tokoh besar itu menyerang Longchen. Pada saat yang sama, Lautan Ki Ilusi muncul di belakang mereka. Laut Ki 3000 mil. Teriakan kaget terdengar. Roh pahlawan kuno itu semuanya memiliki Lautan Ki sepanjang 3000 mil. Mereka adalah sembilan jenius surgawi si ekspansion. Tapi sekarang, Longchen hanya di alam siantian. Hati semua orang terkepal. Ini terlalu tidak adil. Ini bukan kesusahan, tapi pemusnahan. Brengsek, kesengsaraan surgawi macam apa ini? Mengamuk salah satu pria misterius. Pada saat yang sama ketika Longchen diserang, mereka juga diserang. Yang pertama menghadapi Longchen adalah seorang pria muda tampan dengan tombak. Ketika tombaknya menusuk ke arahnya, ruang bergetar hebat dan dia segera mengunci Longchen. Ledakan, Longchen tidak berani ceroboh, dan dia menebas dengan pedangnya. Retakan muncul di udara, saat kekosongan hampir hancur. Darah Longchen membalik dalam dirinya, dan dia terbang kembali. Pria ini terlalu kuat. Tetapi melalui pertukaran ini, dia mengkonfirmasi bahwa pria ini benar-benar terbentuk dari rune petir. Selama mereka bukan orang sungguhan, masih ada harapan. Saat Longchen hendak menyerang, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan dia mengaktifkan lightning body blink. Sebuah pedang baru saja meleset dari bahunya, hampir memotong lengannya. Lei Long meraung marah dan menyerang mereka. Tiba-tiba, dua dari mereka menebaskan senjata ketubuhnya, dan Lei Long segera meledak. Lei Long bisa memblokir serangan berserk lightning battle warriors, tapi tidak bisa memblokir serangan ini. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Lei Long, kembalilah sekarang. Anda bukan pasangan mereka. Longchen melambaikan tangannya. Rune Lei Long kembali ke lengannya. Kekuatan Lei Long telah tumbuh secara eksplosif, tapi itu bukanlah pertumbuhan yang sehat. Meskipun itu telah mengembang seperti balon ke titik yang mengejutkan, itu tidak mampu menahan serangan yang kuat. Lei Long membutuhkan waktu untuk memperbaiki energi yang telah diserapnya, dan baru setelah itu ia dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Saat ini, itu masih terlalu lemah. Setelah menyingkirkan Lei Long, Longchen segera dikelilingi oleh sembilan sosok itu, dan tekanan langsung meningkat. Sembilan sosok ini terlalu menakutkan. Bahkan habis-habisan, dia terus-menerus terluka, dan momen paling berbahaya adalah ketika dia hampir terbelah dua. Longchen mengatupkan giginya dan menahannya dengan pahit. Saat ini, dia dalam krisis, tetapi keempat ahli itu juga dikelilingi dalam situasi yang sama. Tak satu pun dari mereka yang lebih baik darinya, dan dia bahkan melihat salah satu dari mereka batuk darah. Hei hei, bagaimana rasa kesengsaraan semut? Ejek Longchen. Berengsek, kamu memprovokasi kami. Tunggu saja, salah satu dari mereka akhirnya ditebas di bahu karena dia telah membagi perhatiannya. Tidak diketahui harta karun apa yang melindunginya, tetapi bukannya dipotong, dia batuk setegup darah. Sekarang Anda harus tahu bagaimana rasanya terlibat dengan kesengsaraan orang lain. Petik 2. Berjuang habis-habisan, Longchen secara bertahap beralih ke pertempuran defensif. Dia menemukan bahwa meskipun roh pahlawan kuno ini kuat, gerakan mereka tidak fleksibel. Hukum adalah hukum. Gerakan mereka tidak beradaptasi semudah orang sungguhan. Jika kesembilan dari mereka benar-benar hidup, Longchen pasti akan mati. Meskipun itu terbuat dari rune petir, Longchen masih tidak bisa mengalahkan mereka. Dia hanya bisa mengulur waktu dan terus mengawasi mereka. Menggunakan lightning body bling, Longchen mundur, melakukan yang terbaik untuk menghindari menghadapi mereka secara langsung dan mempertahankan energinya. Melalui cincin surgawi, dia mulai mengembalikan yuan spiritual yang telah dia gunakan. Bagaimanapun, mereka berempat mengalami kesengsaraan bersamanya. Dia tidak sabar, dia ingin melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Seiring waktu berlalu, Longchen terus menerus terluka, tapi itu bukan masalah dengan ruang kekacauan utama. Longchen menggunakan energi hidupnya untuk mengulur waktu sementara yuan spiritualnya pulih. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Salah satu pria yang terbungkus api menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk membunuh roh pahlawan kuno. Bab 893 Orang itu berhasil membunuh roh pahlawan kuno, tetapi dia membayar harga yang sangat mahal. Dia diserang balik dan muntah darah. Ini adalah gelombang terakhir dari kesengsaraan. Jangan menahan lebih lama lagi. Kata salah satu pria, dia memperhatikan bahwa setelah membunuh salah satu roh pahlawan kuno, awan kesusahan di atasnya berkurang. Mengikuti teriakannya, yang lainnya juga mulai habis-habisan. Sebuah gambar pedang besar meledak dan roh pahlawan kuno lainnya terbunuh. Seperti yang diharapkan, saat yang satu itu terbunuh, awan kesusahan di langit menyusut. Ini mewakili bahwa setelah roh pahlawan kuno semua terbunuh, kesengsaraan surgawi akan berakhir. Membunuh. Para ahli misterius itu meledak dengan kekuatan luar biasa dan jelas menggunakan gerakan pamungkas mereka. Tidak mungkin untuk mengetahui apa gerakan mereka saat mereka dibungkus dengan api. Tapi satu hal yang bisa dipastikan adalah kekuatan mereka sangat mengerikan. Bahkan dari jarak seperti itu, itu memberi orang-orang yang menonton tekanan tanpa akhir. Sepertinya itu benar-benar gelombang terakhir. Saya kira tidak perlu menahan lebih lama lagi. Peminum darah, ayo kita keluar. Long Chen tersenyum. Yuan spiritualnya yang besar semuanya dituangkan ke dalam blood drinker. Bas, blood drinker tampaknya hidup kembali, dan cahaya berwarna darah membumbum ke langit. Ledakan. Serangan kekuatan penuh Long Chen memaksa mundur semua roh pahlawan kuno, dan dia menggunakan kekuatan rebound untuk melayang ke langit, mengangkat blood drinker saat dia berada di sana. Peminum darah dengan cepat tumbuh menjadi pedang surgawi yang besar. Ini adalah bentuk asli dari item harta karun, pertanda akan melepaskan kekuatan penuhnya. Yuan spiritual Long Chen dihisap sampai kering. Blood key meletus dari bilah blood drinker, membentuk gambar ilusi yang sangat besar. Gambar itu panjangnya 3.000 meter, 10 kali lebih panjang dari bentuk aslinya. Split the heavens 2, pedang besar itu menebas, langsung melahap roh pahlawan kuno itu. Suara ledakan bergema, satu-satunya hal yang tersisa setelah pedang besar itu menebas adalah langit yang penuh dengan tanda petir. Semua roh pahlawan kuno itu telah terbunuh oleh serangan Long Chen. Lei Long? Waktunya makan. Long Chen memanggil Lei Long dan hanya berbaring di atas kepalanya. Dia merasa seperti dia hampa sekarang. Dia tidak memiliki sedikitpun energi tersisa. Tapi untungnya, kesengsaraan telah berakhir. Lei Long melahap rune itu. Meski tidak besar, mengonsumsinya menyebabkan tubuh Lei Long membengkak secara eksplosif. Tubuhnya menjadi kaku, dan bahkan tidak bisa berenang di udara lagi. Itu perlahan jatuh ke tanah. Kamu makan terlalu banyak dan perlu mencernanya. Pergilah ke pengasingan. Long Chen menyingkirkan Lei Long lagi, dan dia jatuh tertidur. Kekuatannya meningkat terlalu banyak dan perlu mencernanya. Melihat bahwa serangan terakhir Long Chen mampu menghancurkan semua roh pahlawan kuno itu, para penduduk asli bersorak. Long Chen sebenarnya berhasil. Yue Xiao Qian bahkan mulai menangis. Long Chen berdiri di platform kondensasi abadi, melihat keempat sosok di atas. Dia baru saja berhasil melihat mereka menggunakan kartu truf mereka untuk membunuh roh pahlawan kuno mereka. Itu menyebabkan hati Long Chen tenggelam. Kempatnya benar-benar kuat. Saat roh pahlawan kuno terakhir terbunuh, awan kesusahan di langit menyusut. Saat mereka akan menghilang, awan kesusahan hancur. Dalam sekejap, rantai petir turun dari langit, menusuk langsung ke arah mereka berlima. Ini, ini adalah rantai petir Qiang Kun. Ini, lari, teriak salah satu pria, sepertinya telah menyadari sesuatu. Api surgawi di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi, dan rune melilit mereka berempat. Mereka terbang kembali ke pusaran air spasial di udara. Sebelum Long Chen bahkan bisa mengetahui apa yang terjadi, dia diikat oleh rantai petir dan terseret ke udara. Dia terkejut menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa bergerak dengan rantai petir di sekelilingnya. Kempatnya dengan cepat melarikan diri, tetapi saat mereka akan memasuki pusaran air spasial, rantai petir membentuk jaring besar yang menjebak mereka. Mereka berempat ngeri, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu tidak berhasil. Ini adalah rantai dao surgawi dan tidak mungkin bagi mereka untuk dipatahkan. Tiba-tiba, ruang angkasa meledak. Sebuah tangan besar terulur dari pusaran air dan menangkap mereka berempat. Itu menarik, dan rantai petirnya putus. Tangan itu membawa mereka berempat ke pusaran air spasial dan menghilang. Semuanya kembali normal. Adegan itu terlalu mengejutkan. Tangan besar itu panjangnya ratusan mil, seperti tangan surgawi. Kekuatan macam apa itu? Orang-orang aborigin semuanya tidak bergerak, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kekuatan semacam ini telah melampaui pemahaman mereka. Longchen, Yue Xiaokian berteriak dan tidak peduli dengan tangan besar itu. Dia terfokus sepenuhnya pada Longchen. Dia diikat oleh rantai dan ditarik ke udara. Awan kesusahan telah menghilang, tetapi rantai datang dari langit dan bumi, mengikat Longchen. Rantai petir tiba-tiba meregang kencang, ingin memisahkannya. Yue Xiaokian panik, dia benar-benar bergegas tetapi dihentikan oleh Tuan Hefeneye. Saat ini, tidak ada yang bisa membantu Longchen. Sial, aku hanya tahu keberuntunganku tidak bisa sebagus ini. Tapi untungnya saya masih punya cadangan. Petik 2 Longchen mengutuk di dalam. Segel di dalam tubuhnya tiba-tiba terbuka. Di sinilah Longchen telah menyegel semua energi obat dan esensi dari pil istana pencerahan yang telah dia konsumsi selama ini. Energi obat meletus, mengalir ke bintang istana pencerahan. Bintang itu awalnya hampir penuh dan sekarang tiba-tiba bergetar. Bintang istana pencerahan menyerap semua energi obat yang mengalir keluar dari segel. Ini seperti jerami yang mematahkan punggung unta, dan bintang yang awalnya diam mulai berputar perlahan. Saat berputar, ia berubah dari bola cahaya biasa menjadi planet. Gambar muncul, gunung, sungai, lembah. Setelah bintang istana pencerahan berputar 9 kali, kabut samar mulai muncul di atasnya. Kemudian tiba-tiba berhenti. Bintang Fengfu, Aliot, dan Life Fate semuanya berputar, mengirimkan energi ke bintang istana pencerahan. Setelah menerima jejak energi inti 3 bintang lainnya, bintang istana pencerahan tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Cincin surgawi Longchen tiba-tiba muncul kembali di belakangnya. Tapi kali ini, lebarnya tidak lagi 300 meter, tetapi 3000 meter. Cincin merah, oranye, kuning, dan hijau hadir di dalamnya. Itu berputar dengan cepat, beresonansi dengan langit dan bumi. Semua ki spiritual dalam jarak 10 ribu mil langsung tersedot kering. Yuan spiritual Longchen yang telah habis dipulihkan sepenuhnya dalam sekejap. Pikirannya bergetar, dan kekuatan sobek dari rantai itu tidak lagi terasa begitu kuat. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir akan terkoyak. Hem, sesuatu yang berbeda, apakah ekspansi laut 9 bintang seni tubuh hegemon seharusnya dilakukan seperti ini? Petik 2. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa begitu bintang istana pencerahan telah mencapai kesempurnaan, keempat bintang itu tiba-tiba memiliki pusaran air kecil muncul di bawah mereka. Pusaran air berkembang pesat saat energi dituangkan ke dalamnya. Mungkinkah ini lautan pertama saya? Saya punya empat dari mereka. Petik 2. Longchen merasakan energi di dalam pusaran air berkembang pesat. Tapi dia tidak tahu seberapa besar mereka. Pada saat ini, dia masih terbungkus oleh rantai petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan indera keilahiannya memasuki empat pusaran air. Dia menghubungkannya ke rantai yang mengikatnya. Ledakan. Empat pusaran air langsung tumbuh secara eksplosif. Empat lautan awal ilusi besar muncul di belakang Longchen. Masing-masing dari keempat lautan itu lebarnya 300 mil, dan mereka menutupi hampir separuh langit. Apa? Lord Hefeneye tidak bisa membantu terkejut. Longchen awalnya dalam bahaya, tapi sekarang dia tiba-tiba memanggil empat lautan awal yang besar. Semua orang memandang Longchen dengan kaget, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Longchen masih terikat oleh rantai petir. Mereka merentang jauh ke langit, terlalu jauh bahkan untuk melihat ujung mereka. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Longchen mendengus. Dia tidak menyangka untuk secara tidak sengaja menyadari misteri ekspansi laut tubuh Hegemon bintang 9. Jadi syaratnya adalah keempat bintang itu harus mencapai kesempurnaan sebelum mengalami pemuayan laut. Dia hampir melakukan kesalahan besar. Sekarang keempat lautan terhubung ke rantai petir, dan energi langit dan bumi mengalir ke dalamnya. Laut awalnya berkembang pesat, mencapai 3000 mil hanya dalam beberapa nafas. Begitu mereka mencapai ukuran itu, mereka terus melonjak, tetapi sesuatu yang tidak diketahui membatasi mereka. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil. Dia mencoba berkali-kali tetapi akhirnya menyerah. Meskipun ada lebih banyak energi yang harus diserap, hukum dunia ini tidak mengizinkan lautan awal tumbuh lebih dari 3000 mil. Tidak mungkin melanggar hukum ini. Tapi memiliki empat lautan awal masih menyenangkan Longchen. Sekarang dia memiliki setara dengan empat dantian, yang akan memberinya cukup yuan spiritual untuk dimainkan. Bas! Empat lautan awal menghilang. Laut Ki muncul di bawah masing-masing Feng Fu, Aliot, Life Fate, dan Enlightenment Palace Stars. Empat bintang melayang di atasnya, masing-masing bintang dan laut menjadi satu kesatuan. Energi empat lautan tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuh Longchen, dan cincin divinenya dengan cepat berputar. Langit dan bumi berguncang saat tekanan mengerikan turun ke dunia. Keinginan yang ingin merobek batasan langit dan bumi meledak. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat membatasi saya. Armor Pertempuran Bintang 4, Petik 2. Bab 894 banding 894. Saat Longchen berjuang, langit dan bumi bergetar. Masing-masing rantai melonjak ke sembilan langit dan jauh ke dalam tanah. Perjuangannya membuatnya seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Orang aborigin pucat. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini dan tidak pernah membayangkan bahwa seseorang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan Tao Surgawi. Ayo pergi membantu kakak laki-laki Longchen, kata Xiao Fei. Jangan main-main. Ini adalah rantai kesengsaraan Surgawi. Meskipun awan kesengsaraan telah tersebar, kesengsaraan masih belum berakhir. Kami juga akan diikat oleh rantai, atau bahkan mungkin terbunuh, teriak Lord Hefeneye, menghentikan sekelompok orang yang terburu. Mereka masih terlalu muda dan tidak mengerti. Tapi Tuan Hefeneye tahu betapa menakutkannya rantai ini. Mereka bukanlah hal-hal yang bisa dilawan hanya dengan kekuatan besar. Rantai itu mewakili aura destruktif Heavenly Tao. Kamu datang melawanku dari waktu ke waktu, setiap kali ingin mengambil nyawaku. Anda langit buta, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu. Raung Longchen saat dia berjuang. Dia ingin memutuskan rantai Dau Surgawi ini, tetapi dia tidak tahu terbuat dari apa rantai ini. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, mereka tidak akan hancur. Saat kemarahan Longchen meletus, ruang angkasa terus bergetar. Longchen mendorong keempat bintangnya ke puncaknya, dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga darah mengalir keluar. Istirahatlah untukku. Gemuruh. Astaga, kekosongan sedang robek. Dengan kekuatan penuh Longchen meletus, retakan muncul di ruang di sekitar salah satu rantai. Saat Longchen berjuang, retakan itu semakin besar. Dari retakan hitam pekat, aura kekacauan utama mengalir ke jalan abadi seperti bendungan telah retak. Ledakan. Retakan terus tumbuh, dan saat Longchen menarik rantai, sebuah lubang muncul di langit. Dia, dia benar-benar tahu bagaimana cara menarik. Setelah pembuatan lubang itu, rantai Dau Surgawi secara bertahap memudar. Kesengsaraan akhirnya menyebar, dan Longchen memutuskan rantainya, mendapatkan kembali kebebasannya. Longchen menatap ke langit dan melihat lubang besar. Itu di tengah-tengah penutupan. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, lubang selebar 10 ribu mil itu pulih sepenuhnya. Langit kembali normal. Longchen. Yue Xiaokian tiba-tiba menabrak pelukan Longchen. Longchen tersenyum. Maaf aku membuatmu khawatir. Saya terlalu terburu. Petik 2. Yue Xiaokian dengan lembut menangis di pelukannya, menggelengkan kepalanya. Dia tahu dia melakukan ini karena dia. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah Longchen masih hidup. Kesengsaraan Surgawi telah berakhir, dan semuanya telah kembali normal. Banyak ahli pingsan di tanah, merasa seperti jantung mereka bekerja terlalu keras. Kesengsaraan ini terlalu menakutkan. Mata Lord Hefeneye terpejam, sepertinya merasakan sesuatu. Setelah sekian lama, dia akhirnya membuka matanya, senyum tipis di wajahnya. Petir menghancurkan langit, imemorial hidup kembali. Hei hei, jadi begitu, itu dia. Apakah kalian semua merasakannya? Tanya Tuhan Hefeneye kepada para pemimpin suku. Merasakan apa? Kamu tidak merasakan perubahan di dunia. Dengan pengingat Tuhan Hefeneye, para pemimpin suku menyebarkan akal sehat mereka. Ekspresi tidak percaya dan senang muncul di wajah mereka. Ini. Seh, itu bagus selama kamu tahu. Jangan biarkan anak-anak tahu. Lord Hefeneye tersenyum. Sekarang kesengsaraan telah berakhir, Longchen mengucapkan selamat tinggal pada Tuhan Hefeneye dan yang lainnya. Dia kembali ke suku batu. Dia akhirnya maju ke ekspansi laut. Tidak hanya itu, bintang istana pencerahan telah mencapai kesempurnaan, dan dia telah menciptakan empat lautan ki. Bahkan dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya meningkat. Begitu dia kembali ke suku batu, Longchen mulai bekerja, memurnikan pil untuk Yue Xiaokian. Meskipun dia tidak bisa memulihkan energi intinya, dia setidaknya bisa membuatnya merasa lebih baik. Longchen, aku ingin kembali ke dunia pencakar langit. Tiga hari kemudian, kondisi Yue Xiaokian akhirnya agak membaik. Dia memegang tangan Longchen, tidak mau berpisah. Longchen mengangguk. Yue Xiaokian memiliki metode untuk meninggalkan jalan abadi sebelumnya. Dia sudah maju ke ekspansi laut, dan laut ki-nya terhubung ke energi intinya. Dia harus kembali ke dunia pencakar langit untuk mengisi kembali energi inti dan esensi darahnya yang hilang. Tapi dia juga tidak ingin berpisah dengan Longchen. Inggedewa beberapa hari lagi, Longchen dengan lembut mengusap pipi Yue Xiaokian. Dia juga tidak ingin berpisah dengannya, tetapi dia juga tahu dia harus kembali ke balapannya, dan lebih cepat lebih baik. Kalau tidak, jika esensi darahnya habis terlalu lama, itu akan memengaruhi fondasinya. Baik, Yue Xiaokian mengangguk. Aku akan membuatkan sejumlah besar simmerging pills untukmu. Saat Anda kembali, jangan terburu-buru untuk menstabilkan basis kultivasi Anda. Gunakan pil obat untuk terus memperluas laut Anda sampai mencapai batas absolutnya, kata Longchen. Alam ekspansi laut penting, itu memutuskan seberapa besar seseorang bisa tumbuh di masa depan. Jadi laut harus diperluas hingga mencapai puncaknya. Laut awal hanyalah langkah pertama dari ekspansi laut. Setelah laut awal terbentuk, ia kembali ke dantian. Melalui energi obat, laut dapat terus berkembang. Begitu seorang pembudidaya mencapai panggung surga pertama, alam mereka akan sepenuhnya stabil, dan perluasan masa depan akan sebanding dengan ukuran laut awal. Jadi semakin besar fondasinya, semakin besar prospek masa depan. Longchen menghabiskan beberapa hari berikutnya menyempurnakan simmerging pills. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan api bungi, kekuatan spiritualnya telah meningkat setelah maju ke ekspansi laut, jadi pil penggabungan laut yang sulit disempurnakan jauh lebih mudah kali ini. Yue Xiaokian akhirnya pergi seminggu kemudian. Dia menyelinap pergi tanpa memberitahunya, tetapi Longchen sadar. Dia hanya bertindak seperti dia tidak melakukannya. Dia tahu dia memiliki kesedihannya sendiri. Wajahnya yang berlinang air mata ketika dia pergi sudah cukup untuk membuktikan betapa dia tidak ingin pergi. Longchen juga tidak ingin dia pergi, tapi dia punya urusan sendiri. Mereka harus berpisah, dan kepergian diam-diamnya ini hanya untuk menghindari perasaan lebih sakit. Sebelum dia pergi, Longchen telah memberinya setumpuk buah dao surgawi dan pil penggabungan laut. Satu-satunya cara baginya untuk menghibur dirinya sendiri adalah dengan percaya bahwa mereka sedang berpisah sehingga mereka bisa tetap bersama di masa depan. Dua hari setelah Yue Xiaokian pergi, Guoran datang. Guoran juga seorang ahli ekspansi laut sekarang. Dalam semangatnya yang tinggi, dia bertindak sangat tidak tertahankan. Bos, apa kamu sudah mendengar tentang itu? Orang-orang mengatakan bahwa ada ahli yang turun dari luar angkasa, menghancurkan langit dan bumi. Sungguh menyedihkan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak, kata Guoran. Itu mungkin hanya bualan dan omong kosong. Biarkan saja mereka menyebarkan rumor. Seberapa besar laut ki anda sekarang? Tanya Longchen. 350. Berapa banyak? Longchen mengira dia salah dengar. 350 mil, kata Guoran. Bagaimana? Bagaimana mungkin anda bisa melakukan itu? Bukankah dikatakan bahwa peringkat tiga celestial setidaknya dapat memperluas laut awal mereka hingga seribu mil? Longchen tidak bisa berkata-kata. Uhuk, ada banyak variable dalam segala hal. Bos, jangan lihat aku seperti itu. teriak Guoran. Ini bukanlah sesuatu yang dia bisa melebih-lebihkan untuk membuatnya terdengar lebih baik. Jika itu orang lain selain Longchen, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kamu benar-benar luar biasa. Anda beruntung anda tidak mengandalkan itu untuk hidup. Petik 2. Bos, saya telah menyelidiki banyak hal selama beberapa hari terakhir ini. Saya mendengar banyak berita buruk, kata Guoran. Berita buruk apa? Saya tidak berharap begitu banyak orang telah menyembunyikan diri mereka untuk pembukaan jalan abadi ini. Sekarang semua orang telah maju ke ekspansi laut, mereka akhirnya mengungkapkan diri mereka sendiri. Sue Yu, Huang Junmo, Yu Changhao, dan Ji Changkong semuanya telah menjadi celestial peringkat 4, dan bukan hanya mereka. Sekte lain menyembunyikan monster mereka hanya untuk saat ini. Ada beberapa celestial peringkat 4 di sisi benar. Siapa yang mengira mereka akan menahan diri selama ini? Guoran mengatupkan giginya. Ada yang lain. Long Chen secara mengejutkan tidak peduli tentang itu. Iya. Bahkan ada lebih banyak ahli dari Ras Kuno, dan banyak dari mereka bersiap untuk menantang Yu Changhao untuk posisi ahli nomor 1 dari Ras Kuno Tanah Air Timur. Dan ada juga seseorang dari Jalur Rusak, sesuatu. Saya lupa namanya karena itu sampah. Dia menyebut dirinya Raja Hantu, dan dia mengatakan bahwa dia akan menebas Raja Rusak Sue Yu dan menaklukkan permaisuri iblis Leng Yu Yan. Petik 2. Leng Yu Yan, hati Long Chen tiba-tiba bergetar. Kemana dia pergi, dia tidak merasakan dia mengalami kesengsaraannya selama ini. Menurut alasannya, seorang ahli seperti dia akan menyebabkan kesengsaraan setidaknya pada tingkat Yue Xiaokian. Tapi dia sama sekali tidak merasakannya. Lalu dia tiba-tiba tertawa tanpa sadar. Keempat orang yang muncul itu telah memanggil kesengsaraan yang lebih mengerikan. Pada awalnya, orang-orang secara samar-samar dapat melihat mereka di area tengah, tetapi setelah kesengsaraan mereka turun, tidak ada yang bisa menyelidiki mereka. Wajar jika dia tidak merasakan kesengsaraan Leng Yu Yan sementara itu ditutupi oleh kesusahan mereka. Bos, biarkan aku menunjukkan hartaku. Guoran tersenyum bangga, senyum celaka itu membuat rambut Long Chen berdiri tegak. Guoran mengambil postur yang sangat mencolok, dan sosok besar muncul di depan Long Chen. Itu adalah naga bumi setinggi 300 meter. Sial, bagaimana bisa tumbuh begitu cepat? Long Chen melompat kaget. Itu hanya waktu yang singkat. Bagaimana telur bisa berubah menjadi raksasa ini? Hei hei, ipar perempuan Mengki memberiku beberapa metode penjinakan binatang buas khusus. Saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak tidur, sepanjang hari saya hanya mencari makanan untuk itu. Di malam hari, saya memeliharanya dengan jiwa saya, berkomunikasi dengannya dan membantunya menyerap kis spiritual. Saya benar-benar telah menghabiskan darah, keringat, dan air mata saya untuk itu, kata Guoran. Dia mengerutu, tapi kesombongan di wajahnya menunjukkan kebenaran. Begitu naga bumi muncul, ia mengeram di Long Chen. Tapi begitu Long Chen melihatnya, itu terdiam dan dengan patuh bersembunyi di belakang Guoran. Persepsi spiritualnya yang kuat memungkinkannya merasakan aura menakutkan Long Chen. Tidak buruk, binatang ajaib yang dibesarkan dengan benar akan menjadi lebih kuat dan lebih cerdas daripada binatang ajaib di alam liar. Selamat atas kuda naga milikmu ini. Long Chen tertawa. Itu semua berkat bos. Guoran benar-benar tersedot. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada pemimpin suku. Mari berkumpul kembali dengan Mengki, kata Long Chen, membawa Guoran ke tenda pemimpin suku. Bab 895. Ketika Long Chen meninggalkan suku batu, dia menyuruh mereka berhati-hati. Posisi mereka sudah terungkap. Dia dan Guoran pindah ke utara, langsung ke posisi Mengki. Guoran memberitahu Long Chen bahwa yang lain telah mengatur diri mereka sendiri di sekitar Mengki, jadi pergi ke posisinya adalah yang paling nyaman. Saat mereka bergegas dalam perjalanan, mereka tidak melihat satu orang pun. Semua orang baru saja maju ke ekspansi laut dan perlu menggunakan waktu ini untuk terus memperluas laut mereka. Jika tidak, setelah Yuan spiritual mereka stabil, mereka tidak akan dapat mengembangkannya dengan mudah. Tapi Long Chen tidak khawatir. Dia memiliki pil penggabungan laut, dan dia juga telah mengirim Guoran untuk mendistribusikan pil itu kepada semua orang. Meskipun dia belum bisa memberi mereka banyak pada saat itu, itu sudah cukup untuk menjaga laut ki mereka aktif untuk sementara waktu. Keduanya sangat cepat. Long Chen menggunakan Lightning Body Blink. Meskipun dia tidak bisa memanggil kekuatan Lei Long sekarang, hanya kekuatan petir alami yang dia miliki sudah cukup untuk menggunakannya. Dia seperti sambaran petir. Guoran tidak lebih lambat darinya. Lengannya berubah menjadi sayap, dan angin meneru dari belakang pantatnya. Dia mempercepat bahu ke bahu dengan Long Chen. Tapi Long Chen masih vertikal, sedangkan Guoran horizontal. Lain kali Anda mendesain sesuatu, cobalah lebih memperhatikan estetika. Apakah ini benar-benar terasa seperti terbang bebas kepadamu? Melihat energi yang keluar dari pantat Guoran, Long Chen tidak bisa berkata-kata. Terlalu mudah bagi seseorang untuk menghubungkan pemandangan itu dengan pengusiran seperti sampah. Tidak ada jalan lain. Menempatkan tenaga penggerak di kaki atau tangan membutuhkan energi yang seimbang setiap saat. Setidaknya dengan cara ini, tangan saya bebas bergerak sesuka saya, kata Guoran. Dia juga tahu posisi ini tidak terlalu enak, tapi tidak ada jalan lain. Oh, ada fluktuasi di depan. Aneh, orang-orang keluar untuk bertarung sebelum menstabilkan alam mereka. Mari kita lihat, Long Chen mengubah arah, menuju fluktuasi samar yang dia rasakan. Setelah maju ke ekspansi laut, persepsi spiritualnya telah meningkat pesat, dan kesempurnaan bintang keempat membuat seni tubuh hegemon bintang 9 bahkan lebih mudah digunakan. Keduanya sangat cepat. Setelah melewati dua gunung, mereka melihat sekelompok orang mengejar dua wanita. Wanita-wanita itu mengenakan jubah jalan yang benar, dan tujuh pria yang mengejar mereka memiliki wajah yang tertutup sisik. Kupilnya seperti telur buaya, tipis, panjang, dan vertikal. Mereka harus menjadi anggota ras kuno. Itu ras salamander darah merah. Mereka ras kuno yang paling mesum, kata Guoran. Mereka adalah ras kuno yang kuat, secara alami cenderung menjadi sangat cabul. Baik pria atau wanita, mereka dituntut untuk menjadi kuat. Para ahli ini baru saja maju ke ekspansi laut, dan itu tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka. Itu juga telah memprovokasi keinginan mereka yang paling utama, dan mereka perlu melepaskannya. Salah satu kemampuan surgawi mereka yang sangat menyimpang adalah hidung mereka yang sangat sensitif. Bahkan dari jarak ratusan mil, mereka bisa merasakan orang. Jadi kedua wanita ini agak kurang beruntung menjadi orang yang mereka temukan. Setengah dari jubah wanita sudah robek. Meskipun mereka telah maju ke ekspansi laut, tidak satupun dari mereka bisa dibandingkan dengan orang mesum. Keduanya terluka dan jelas telah melalui pertarungan sengit. Sekarang mereka melarikan diri dengan menyedihkan tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman orang mesum. Sepertinya mereka sedang bermain dengan mangsanya. Para ahli Scarlet Blood Salamander seperti binatang buas dalam panas. Tidak mungkin. Apakah ini kebetulan? Long Chen tercengang saat melihat kedua wanita itu. Keduanya sangat akrab. Dia tiba-tiba teringat bahwa Guoran telah bertindak sebagai pahlawan untuk menyelamatkan keduanya. Terakhir kali, mereka dikejar oleh para ahli jalur korupsi, dan tampaknya para ahli korupsi memiliki beberapa tujuan yang tidak bermoral. Sekarang, keduanya dikejar oleh para ahli salamander darah merah, dan tujuan mereka juga tidak bermoral. Keduanya benar-benar sangat tidak beruntung. Guoran, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik, kata Long Chen sambil tertawa. Kedua wanita ini terlalu berubah-ubah dan jelas bukan orang baik. Terakhir kali saya membantu mereka, mereka langsung kabur. Jika saya tidak bisa menangani lawan saya, bukankah saya akan terbunuh? Mereka bahkan tidak memiliki empati sedikitpun. Benar-benar tidak bermoral. Guoran mengerutu, jelas tidak puas dengan tingkah laku mereka. Long Chen tertawa dan menepuk pundaknya. Pria harus murah hati, bertindak lugas dan jujur, dengan hati nurani yang bersih. Bersikap sopan bukanlah untuk mendapatkan imbalan. Ini bukan kasus mendapatkan kembali apa yang Anda masukkan. Meskipun kebanyakan orang yang sopan tidak memiliki tujuan yang baik dan mereka kadang-kadang akan diejek oleh orang lain karena bodoh, mereka memiliki pertimbangan sendiri di dalam hati mereka. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, jika kami tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat kedua wanita ini digunakan dan dibunuh oleh orang-orang mesum ini, akankah Anda memiliki ketenangan pikiran? Tidak semua yang Anda lakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan, Anda juga tidak perlu peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain. Jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah. Itu disebut menjadi seorang laki-laki. Petik 2. Baiklah, bos selalu benar. Lalu aku akan pamer untuk mereka sekali lagi. Bos, tetap awasi dan beritahu aku jika kemampuan berpose adik laki-laki telah meningkat. Petik 2. Guoran melesat ke depan, berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang muncul di depan kelompok ahli salamander darah merah itu. Dengan lambayan tangannya, panah emas muncul dan menembakkan panah emas. Para ahli itu segera merasakannya dan menyerah pada kedua wanita itu. Mereka buru-buru mundur. Sebuah panah besar meledak di tanah. Itu adalah panah meledak Guoran. Setelah panah meledak, itu berubah menjadi pecahan peluru yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan membunuh yang luar biasa. Namun, ketika pecahan peluru menghantam tubuh ahli Scarlet Blood Salamander, itu hanya menyebabkan beberapa suara dingin. Itu tidak bisa menembus kulit mereka. Para ahli ini telah mewarisi kulit keras Fire Bellite Salamander, membuat kemampuan pertahanan mereka mengejutkan. Sekarang mereka telah memasuki ekspansi laut, bahkan item harta karun biasa tidak akan bisa menembus kulit mereka jika mereka tidak melepaskan kekuatan penuh mereka. Kamu siapa? Teriak salah satu dari mereka, tidak menyangka ada orang yang berani merusak kesenangan mereka. Aku menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung, menyebabkan ombak besar di langit dan bumi, membantai iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang dan bulan. Jika Anda menginginkan pahlawan kesatria, Anda bisa datang menemukan saya. Guoran. Petik 2. Debu perlahan mengendap, sesosok muncul di depan ahli salamander darah merah. Ada panah emas besar di pundaknya, miring dengan sudut 45 derajat. Dia melihat ke langit, salah satu kakinya menerjang ke depan. Kakinya terus-menerus gemetar karena upaya itu. Pose konyol itu membuat orang ingin mencekiknya. Lalu ada ayat-ayat yang baru saja dia ucapkan. Kata-katanya baru saja mengalir dari lidahnya dengan sangat lancar. Dan kata-kata terakhir diucapkan dengan penekanan ekstra, membuatnya terdengar menakutkan. Kombinasi dari panah yang menggetarkan surga dan nyanyian yang mencolok benar-benar mengesankan. Tapi sayangnya, Guoran tidak memakai helmnya. Senyuman menyedihkan dari dirinya dan kakinya yang gemetar membuatnya tampak lebih seperti anak nakal yang membutuhkan tamparan. Longchen memutar matanya dan menepuk dahi. Tidak ada yang menyelamatkan Guoran. Dia pasti telah mempelajari ini dari Monian. Metode masalah sulit baru tidak terlihat seperti dirinya sendiri. Tapi nyanyian itu mendapat poin penuh untuk kemalangan. Kedua wanita itu putus asa, jadi mereka senang melihat seseorang datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi melihat wajah Guoran, mereka merasa sangat malu. Mereka berdua mengenalinya. Apakah ingin mati? Siapa kamu? Petik dua. Seorang ahli berjalan ke depan kelompok. Dia adalah pria besar dengan bahu besar yang membuat lehernya menghilang. Dia benar-benar tertutup sisik, dan blutkinya sepertinya akan meletus, menunjukkan betapa kuatnya tubuh fisiknya. Orang ini adalah celestial peringkat tiga bawaan yang menakutkan. Suaranya seperti guntur, mengguncang telinga mereka. Guoran melompat, tidak menyangka karakter sekuat itu muncul begitu dia mulai berpose. Bagaimana dia bisa terus berpose sekarang? Bukankah dia akan segera dipukuli sampai mati? Tapi kemudian memikirkannya, bosnya ada di sana, jadi apa yang perlu ditakutkan? Dia dengan dingin menjawab, apakah anda idiot, atau apakah anda tuli? Saya sudah mengatakan bahwa jika anda menginginkan seseorang yang sopan, anda dapat datang menemukan saya, Guoran. Anda bahkan tidak bisa memberi tahu nama saya dari itu. Pernahkah kamu membaca buku? Petik dua. Mengadili kematian. Apakah anda tahu siapa kami? Mi Guoran. Nama sampah, teriak salah satu dari mereka. Ekspresi Guoran tenggelam dan dia mengangkat tangannya. Saat dia menunjukkan jarinya, mereka mengira dia akan mengutuknya, tetapi cahaya kemasan tiba-tiba melesat dan menembus kepala pria itu. Seluruh kepalanya meledak, dan dia jatuh ke tanah, mati. Jika kekuatan spiritual surgawi tidak cukup kuat, bagian paling fatal dari mereka adalah kepala mereka. Setelah kepala meledak, mereka yang tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat tidak akan dapat memadatkan jiwa yang dapat keluar dari tubuh. Mereka akan segera mati. Ahli salamander darah merah lainnya terkejut. Guoran hanya mengangkat satu jari, dan tidak ada fluktuasi spiritual Yuan atau fluktuasi energi jiwa. Serangan ini datang tanpa peringatan apapun. Mereka semua marah dan mengeluarkan senjatanya. Kedua wanita itu juga kaget. Tidak disangka setelah lama berpisah, Guoran menjadi begitu kuat. Orang mati itu adalah peringkat dua celestial yang baru saja mencapai ekspansi laut. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Ini adalah akibat dari menyinggung tuan ini. Tuan ini jadetriwin Misty Unrivalet Max Instant Flash Kill Golden yang finger tidak pernah terlewatkan. Itu dikenal sebagai jari yang membunuh dewa, membantai hantu, jari yang mengambil semua kehidupan. Anda orang bodoh yang bodoh, apakah menurut Anda tuan ini hanya mencoba menakut-nakuti Anda? Selanjutnya, izinkan saya mengoreksi satu hal lainnya. Aku Guoran, bukan aku Guoran. Tatapan Guoran dengan dingin menyapu mereka, tatapannya penuh penghinaan seolah-olah dia bahkan tidak menempatkannya di matanya. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk saat dia melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh. Guoran benar-benar berkembang pesat. Ketegasannya bisa mengintimidasi musuh-musuhnya. Itu harus berasal dari kepercayaan dirinya, jadi dia percaya bahwa orang ini tidak bermalas-malasan selama ini. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat sekali lagi. Kalian berdua, kenapa kamu belum pergi dulu? Guoran bertanya pada kedua wanita itu. Kami sudah pernah bermoral sekali. Kami sudah penuh penyesalan sejak saat itu, jadi sekarang kami bersumpah untuk tidak melakukan apapun yang tidak bermoral selama sisa hidup kami. Bahkan jika kita harus mati ratusan kali, kita akan mati tanpa penyesalan. Kata salah satu dari mereka. Mereka sudah mengganti jubah dan perlahan memulihkan energi mereka, bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Guoran. Hahaha, kalian berdua tidak perlu takut. Dengan hadiah Tuhan ini, saya jamin tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Anda. Mendengar kata-kata mereka membuat Guoran sangat segar. Dia juga harus mengagumi kemurahan hati Longchen. Itulah kemurahan hati yang harus dimiliki seorang pria. Dia juga berterima kasih kepada Longchen. Jika dia hanya menonton tanpa menyelamatkan mereka dan baru mengetahui bahwa keduanya telah bertobat untuk tindakan mereka sebelumnya nanti, dia akan malu. Karena kalian semua ingin mati, maka datanglah. Kami akan mencabik-cabikmu, teriak Celestial Peringkat 3 Bawaan. Tunggu-tunggu. Jangan terburu-buru. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada sosok seperti dewa. Bos, saatnya Anda keluar. Semuanya, sambut hangat bos saya ke atas panggung. Teriak Guoran, melihat ke arah Longchen. Wanita jalang ini. Bab 896 banding 896. Tepuk tangan terdengar di udara. Itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu hangat. Faktanya, satu-satunya yang bertepuk tangan adalah Guoran. Longchen mengamuk, kaulah yang ingin pamer. Apa yang kamu lakukan menyeretku ke dalamnya? Petik 2. He he, bos, saya udah selesai pamer. Sekarang saatnya Anda memamerkan kemegahan Anda sendiri. Kakak laki-laki tidak akan berani bertarung denganmu di atas panggung. Guoran tersenyum nakal. Bukankah lebih baik bagimu untuk memonopoli panggung sendiri? Longchen tidak mengerti, kapan bocah ini belajar menjadi rendah hati. Uhuk, setelah mandi di bawah baptisan terangmu sepanjang hari, setelah mendengarkan ajaranmu setiap hari, kecenderungan amodal adik junior telah dihilangkan. Di dunia luar, harmoni dan kedamaian adalah yang paling berharga. Bagaimana saya bisa mulai berkelahi dengan orang lain begitu mudah? Melihat tatapan merendahkan Longchen, Guoran buru-buru mengubah nada. Batuk, yang saya maksud adalah Anda tahu kekuatan saya. Setiap kali saya menyerang, itu membutuhkan uang. Saya ingin menjadi pria yang pekerja keras dan hemat. Petik 2. Setidaknya Longchen mengerti sekarang. Bocah ini pasti punya barang untuk membunuh orang-orang ini, tapi dia tidak mau. Banyak dari serangannya yang lebih kuat adalah hal yang hanya terjadi satu kali. Itu tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga menghabiskan waktu dan usahanya. Karena itu, dia tidak mau. Adapun ahli top dari ras Scarlet Blood Salamander, dia jelas merupakan lawan yang keras kepala dan defensif. Setelah mempertimbangkan itu, Guoran telah memutuskan menjadi seorang penipu tidak sebanding dengan uangnya kali ini. Berengsek, kamu berani menipuku. Raung salah satu ahli Salamander darah merah. Dia menembak ke depan, menebaskan pedangnya ke arah Longchen dan Guoran. Serangan ini sangat kuat. Ini adalah teror para ahli ekspansi laut. Dengan begitu banyak yuan spiritual, serangan acak dapat menghancurkan gunung. Guoran buru-buru membalas. Sebuah tangan menangkap pedang itu. Longchen memiliki satu tangan di belakangnya, dengan satu tangan ke depan, memegang pedang. Saber ki yang kuat itu lenyap tanpa jejak di bawah tangan Longchen. Bos benar-benar bos. Untuk mengambil pisau dengan tangan kosong, sungguh metode yang buruk. Guoran tertawa saat dia bersembunyi di kejauhan. Terima kasih banyak kepada saudara magang senior karena telah menyelamatkan kami. Kami, berterima kasih pada kedua wanita itu. Tidak apa-apa. Anda bisa pergi sekarang. Begitu bos mengambil tindakan, dia pasti akan mengguncang langit dan bumi. Kalian berdua harus pergi sebelum terhempas oleh gelombang kejut. Guoran melambaikan tangannya, matanya hanya tertuju pada Longchen. Kedua wanita itu saling memandang, jelas sedikit kecewa. Guoran tidak ramah pada mereka. Mungkin itu karena tindakan mereka sebelumnya yang menyebabkan dia membenci mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka membungkuk ke Guoran dan pergi. Guoran tidak terlalu peduli dengan kepergian mereka. Fokusnya adalah pada Longchen. Dia harus sungguh-sungguh mempelajari kemampuan-kemampuan yang paling sulit ini. Longchen telah menangkap pedang dengan satu tangan, seperti dia telah menangkap mainan anak-anak. Pedang itu adalah item harta kelas rendah, dan ketajamannya mengejutkan. Tapi itu bahkan tidak bisa mematahkan kulit Longchen. Longchen akhirnya mengalami kegembiraan karena kekuatannya tumbuh secara eksplosif. Setelah mencapai ekspansi laut dan menyelesaikan bintang keempat, tubuh fisiknya sebanding dengan item harta karun. Perasaan menangkap item treasure dengan tangan kosong sangat luar biasa. Para ahli Scarlet Blood Salamander melompat kaget. Mereka tidak tahu ini Longchen. Meskipun mereka telah mendengar namanya, mereka tidak menyadari bahwa ini adalah dia. Berengsek, kamu berani meremehkan kami. Ahli itu meraung. Ini adalah penghinaan telanjang. Auranya meletus, dan energi mengamuk melonjak di belakangnya. Itu adalah manifestasi laut dari ahli ekspansi laut. Ada rune dua warna di dalam laut itu. Itu adalah tanda peringkat dua celestial. Setelah letusan dengan kekuatan penuhnya, tanah mulai bergetar. Tapi dia tidak bisa menarik kembali pedangnya atau bahkan membuatnya berkedut. Terlalu lemah, Longchen menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, suara retakan terdengar. Longchen meningkatkan kekuatannya, dan item treasure itu hancur. Dia membalik ujungnya dan menusuknya melalui kepala ahli. Kabut darah memenuhi udara saat dia terbunuh dalam satu pukulan. Ekspresi celestial peringkat tiga bawaan akhirnya berubah. Melihat betapa menakutkannya Longchen, dia segera menyerang. Gelombang Ki melonjak keluar darinya, dan sisiknya mulai bersinar. Dia menghancurkan tinjunya di Longchen. Longchen juga meninju. Akibatnya, orang itu diterbangkan. Dia menabrak sesama anggota klannya dengan sangat keras sehingga tulang mereka patah dan mereka pingsan. Adapun peringkat tiga celestial bawaan, lengannya benar-benar cacat. Dia sangat terkejut. Ras Scarlet Blood Salamander mereka terkenal karena pertahanan mereka yang kuat. Tapi serangan yang satu ini telah mematahkan lengannya. Anda telah menyerang dua kali. Sekarang giliranku sekarang. Petik dua. Longchen tiba-tiba mengirim pukulan ke arah peringkat tiga celestial bawaan. Pukulan ini menutup salah satu jalur pelariannya. Ekspresi celestial peringkat tiga bawaan benar-benar berubah. Saat itu juga, dia merasa kulitnya akan meledak. Seolah-olah naga kuno telah bangun dan menyerangnya. Tubuh Scarlet Blood Gold. Seluruh tubuhnya menjadi tertutup rune emas, membentuk lapisan pertahanan. Dia tampak seperti patung emas sekarang. Ini adalah langkah pertahanan terkuat rasnya. Ledakan. Longchen telah menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dia ingin melihat seberapa kuat dia. Hasilnya adalah kedua lengan celestial peringkat tiga patah, dan tinju Longchen masih menghantam dadanya. Ahli Scarlet Blood Salamander menatap tinju yang tertancap di dadanya dengan ngeri. Laut kimu tidak stabil, seni sihirmu tidak murni. Anda bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan Anda sendiri. Sungguh menyianyiakan usaha saya. Longchen menggelengkan kepalanya, menarik kembali tinjunya. Siapa? Adalah. Kamu. Suara ahli Scarlet Blood Salamander sama jeleknya dengan benturan baja. Bang. Sayangnya, sebelum dia bisa mendengar jawaban Longchen, tubuhnya meledak seperti patum yang hancur. Bos, kamu terlalu kuat. Bahkan orang yang sangat kuat itu hanya ditembak satu olehmu. Melihat sisa-sisa yang hancur itu, Guoran terkejut. Bosnya semakin menjadi monster. Orang-orang ini baru saja maju ke ekspansi laut. Mereka masih belum bisa mengeluarkan kekuatan ahli ekspansi laut, itulah sebabnya mereka terbunuh dalam satu pukulan. Poin terkuat dari ahli ekspansi laut adalah mereka dapat menggunakan seni magis untuk mengaktifkan energi alam. Tapi orang-orang ini keluar sebelum menstabilkan alam mereka. Akan aneh jika mereka tidak mati. Namun, jangan meremehkan ras kuno hanya karena ini. Para idiot dari ras Scarlet Blood Salamander ini seharusnya memiliki banyak seni sihir warisan yang kuat. Alam ekspansi laut adalah tahap di mana kekuatan mereka mengalami perubahan yang menghancurkan surga. Namun, para idiot ini keluar bahkan sebelum mengembangkan seni sihir warisan mereka. Jadi membunuh mereka hanya membuang-buang waktu. Tidak ada cara untuk menilai kekuatan ras kuno melalui ini. Long Chen menggelengkan kepalanya. Guoran mengangguk. Kamu benar. Sebenarnya, yang paling menakutkan adalah mereka yang telah naik ke peringkat 4 Celestial. Rumornya adalah bahwa peringkat 4 memiliki efek penekan yang sangat besar pada peringkat 3 Celestial. Mereka sudah memasuki alam lain. Untuk banyak Celestial peringkat 4 ini muncul sekaligus, mungkin jalan abadi akan sangat kacau untuk beat berikutnya. Banyak orang ingin menyatakan diri sebagai Raja di sini. Petik 2. Melihat kekhawatiran Guoran, Long Chen tersenyum. Apa yang Anda takutkan? Saat kita menyapu tanah di bawah langit, kapan kita pernah takut pada siapapun? Bukankah mereka hanya peringkat 4 Celestial? Sama seperti sebelumnya, saat kita melihat mereka, kita akan menghancurkan bola mereka. Petik 2. Hei hei, saya tahu bos adalah orang yang paling bermasalah. Sejujurnya, hari ini, saya akhirnya menyadari mengapa saya tidak bisa mempelajari gaya berpura-pura bos, kata Guoran sambil tertawa. Mengapa demikian? Karena aku hanya bertingkah badas, tapi kamu benar-benar badas. Saya harus bertindak karena saya khawatir orang lain tidak akan menyadari bahwa saya seorang badas, tetapi Anda, Anda tidak perlu bertindak seperti apapun untuk membuktikan siapa Anda. Jadi di masa depan, saya telah memutuskan untuk tidak meniru Anda. Aku tidak bisa meniru kamu bahkan jika aku menginginkannya. Saya harus menemukan jalan masalah saya sendiri, kata Guoran, wajahnya bersinar dengan pemahaman. Apakah kau berencana menghabiskan seluruh hidupmu untuk berpose? Mengutuk Longchen, benar-benar tidak ada harapan untuknya. Lalu apa lagi yang harus saya lakukan? Dengan betapa buruknya dirimu, dan dengan aku mengikutimu, jika aku tidak pamer, siapa yang bahkan bisa mengetahui betapa buruknya aku? Gerutu Guoran. Longchen memandang Guoran, tidak dapat menemukan sepatah kata pun untuk diucapkan sebagai balasan. Tampaknya alasan yang tidak masuk akal ini sebenarnya memiliki logika untuk itu. Apakah menjadi masalah sulit juga merupakan jenis kultivasi? Guoran pergi dan menenangkan orang-orang yang pingsan itu dan mengambil barang berharga apapun. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka bepergian untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak bertemu siapapun. Tampaknya selain para idiot dari ras salamander darah merah, tidak ada yang mau menyanyiakan waktu kritis ini. Dalam perjalanan, Guoran membunuh dua magical bis peringkat ke-7 sebagai ransum untuk naga bumi. Guoran telah menjadi penjaga yang memenuhi syarat selama ini, merawat naga bumi seperti dia akan istrinya sendiri. Setelah setengah hari, mereka mencapai kuil terpencil yang telah runtuh. Ada patung di dalam reruntuhan, tapi itu juga telah hancur. Hanya tubuh bagian bawahnya yang tersisa, namun, itu sangat besar. Ada naga bumi besar yang malas berjemur di bawah sinar matahari di atas patung itu. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa naga bumi ini bahkan lebih besar dari milik Guoran, dan auranya telah mencapai peringkat ke-6. Ketika Longchen dan Guoran tiba, naga bumi tiba-tiba berdiri dan memelototi mereka. Guoran buru-buru melemparkan mayat magical bis sebagai suap, dan dengan patuh pindah ke samping, mengungkapkan sebuah gua. Apa ini? Butuh suap untuk masuk. Longchen tidak bisa berkata-kata. Bos, kamu bisa turun dulu. Aku akan keluar dan mencari makanan lagi. Kapasitas perut anak kecil ini terlalu mengejutkan. Guoran kabur. Longchen mengikuti terowongan ke bawah. Tidak lama kemudian dia memasuki ruangan besar. Begitu dia melakukannya, semburan aroma menyerangnya, dan sepasang lengan melingkari pinggangnya dengan erat. Longchen menarik tubuh manis itu ke pelukannya. Meskipun Mengki mencoba menghindar, mulutnya dengan kuat menempel pada bibirnya, memberinya ciuman yang sengit. Bab 897 Jangan! Mengki tiba-tiba berteriak dan dengan erat menangkap tangan jahat Longchen. Wajahnya benar-benar merah. Longchen tahu dia tidak mungkin berhasil. Selain ciuman dan pelukan, dia selalu tertangkap di langkah selanjutnya. Longchen, jangan mempersulitku. Jika tidak, saya tidak akan bisa menghadapi saudara perempuan lainnya. Mengki memegang Longchen, memohon. Tetapi di musim semi-cinta ini, tampilan seperti itu membuat Longchen semakin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Longchen tidak berdaya dan hanya bisa melepaskannya. Dia merasa lebih sulit untuk mengendalikan dirinya di sekitarnya, terutama karena mereka mandi di dunia roh. Dia telah melihat tubuhnya yang tanpa cacat, dan itu karena dia telah melihatnya sehingga membuatnya semakin sulit untuk menghentikan dirinya sendiri. Bisa melihat tapi tidak makan adalah siksaan yang sangat kejam. Mungkin jika Longchen mencoba memohon, dia mungkin memiliki beberapa metode yang dapat bekerja dengan karakter baik Mengki. Tapi dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia mencintainya, jadi dia tidak bisa membiarkan dia menderita sedikitpun keluhan, bahkan dari dirinya sendiri. Cinta membutuhkan pengorbanan. Longchen, maafkan aku, kata Mengki. Istri yang bodoh, apa yang harus disesali? Jelas saya salah. Longchen dengan ringan mencium Mengki didahi dan tersenyum. Mengki benar-benar terlalu baik. Mengki mengeluarkan selimut tipis dan membantu Longchen melepas sepatunya, seperti seorang istri yang lembut yang menjaga suaminya. Itu membuat Longchen emosional dan menyesal. Tapi dia benar-benar tidak bisa menolak kebaikan Mengki. Dia juga mengeluarkan satu set teh dan teh rebus untuknya, memberi tahunya tentang apa yang terjadi padanya. Tidak lama setelah dia memasuki jalan abadi, dia bertemu dengan Jichangkong. Mulut orang itu sangat menjijikan bahkan dia mengira dia harus mati. Ketika dia memanggil Redeye Secret Blood Phoenix, dia hampir membunuh si idiot itu. Jika dia tidak memiliki item jiwa yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri, dia sudah lama menghilang dari jalan abadi. Setelah itu, dia diserang secara diam-diam beberapa kali. Apa yang membuat Longchen marah adalah fakta bahwa penyerang diam-diamnya semuanya ahli dari jalan yang benar. Pada awalnya, Mengki tidak tega membunuh mereka. Tetapi kemudian, dia menemukan bahwa semakin banyak orang yang memperlakukannya sebagai mangsa. Dia akhirnya marah dan memanggil Blood Phoenix. Akibatnya, orang-orang itu semua memiliki tujuan yang menyedihkan. Dia melewati beberapa wilayah percobaan tanpa mendapatkan apapun. Pada akhirnya, dia secara tidak sengaja berakhir di sini. Dia telah menemukan warisan kultifator jiwa yang tak terhitung jumlahnya di bawah reruntuhan ini, jadi dia tinggal di sini untuk mempelajarinya. Ketika ditanya tentang seberapa besar laut kinya, Mengki menjawab dengan 3000 mil. Itu membuat Longchen lega. 3000 mil adalah batasnya. Memiliki satu, keajaiban, seperti guaran di Dragon Blood Legion sudah cukup. Ketika dia bertanya tentang Blood Phoenix, Mengki berkata bahwa dia sedang berburu, mencari makanan untuk naga bumi. Setelah dibesarkan oleh Mengki begitu lama, itu berada di puncak peringkat ke-7. Bahkan jika itu bertemu dengan ahli ekspansi laut, itu akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Saat ini, semua orang sedang memperluas lautan mereka. Tidak akan ada masalah jika keluar sendirian. Itu karena Blood Phoenix sehingga naga bumi dapat tumbuh begitu cepat. Bagaimana denganmu, Longchen? Apa yang terjadi padamu setelah kamu masuk? Tanya Mengki, memberinya secangkir tes segar. Saya, sepertinya aku dilahirkan di bawah bintang yang tidak beruntung. Petik 2. Longchen tidak bisa membantu tetapi mengomel. Dia memberinya ikhtisar sederhana tentang perjalanannya di jalan abadi, dimulai dengan membunuh Sui Guanzi sampai ke kesengsaraan surgawi. Hanya keberadaan macam apa keempat orang itu? Tanya Mengki dengan kaget. Siapa tahu? Meskipun mereka idiot, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan mereka melebihi imajinasi saya. Saya hanya berhasil menipu mereka sekali karena kesengsaraan petir saya istimewa. Jika itu benar-benar pertarungan, aku pasti tidak akan menjadi tandingan mereka sekarang. Saya bertanya pada Tuan Hefeneye, tetapi dia menghindari pertanyaan saya, hanya mengatakan bahwa saya harus berhati-hati terhadapnya. Mereka adalah jenius puncak. Dari nada suara dan tingkah laku mereka, aku kemudian menebak bahwa keempat orang itu kemungkinan adalah celestial sejati yang legendaris, dengan kata lain, peringkat sembilan celestial, kata Longchen. Mengki terkejut. Peringkat delapan celestials dan di bawahnya dikenal sebagai kuasa celestials. Hanya peringkat sembilan celestial yang merupakan celestial sejati. Tetapi angka-angka seperti itu berada di level legenda. Bahkan, beberapa orang bahkan meragukan keberadaannya. Longchen, mungkinkah kamu menebak identitas mereka sejak awal, tapi masih memutuskan untuk melawan mereka. Mengki agak tidak bisa berkata-kata. Istri saya sangat mengenal saya. Longchen tertawa, memberinya acungan jempol. Jangan main-main. Saya harus mengatakan, amarah Anda benar-benar terlalu eksplosif. Jika Anda tidak peduli dengan konsekuensinya, cepat atau lambat Anda akan menderita. Kata Mengki. Tidak ada jalan lain. Anda tahu amarah saya. Saat itu, saya sangat marah sehingga saya ingin menggigit mereka sampai mati. Hanya memikirkan kembali kemudian memicu kemarahan Longchen. Mereka benar-benar tahu bagaimana bersikap sombong. Dan untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka, mereka menyebabkan Yue Xiaokian menghabiskan begitu banyak darah intinya. Bahkan jika dia harus mengulangi ini 10 ribu kali, dia akan melakukan hal yang sama. Jika dia tidak habis-habisan melawan mereka karena pelanggaran seperti itu, dia tidak akan menjadi Longchen. Yue Xiaokian rela mengorbankan nyawanya untuk membiarkanmu kabur kembali ke alam rahasia Jiuli. Dia jelas adalah wanita yang sangat peduli tentang emosi dan hubungan, kata Mengki. Longchen tersenyum. Awalnya, dia baru saja menyelidiki sikap Mengki terhadap Yue Xiaokian dengan membesarkannya. Kamu tidak akan menentang masalah antara aku dan Yue Xiaokian, kan? Longchen dengan serius memegang tangan Mengki. Dia sangat peduli pada Anda dan juga rela mengorbankan hidupnya untuk Anda. Dia bahkan dengan getir menahan kesediahannya sendiri karena takut melibatkan Anda. Bagaimana saya bisa menentang wanita seperti itu? Mengki menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar yang terbaik. Hatimu yang murah hati dan luas ini adalah berkatku. Longchen dengan bersemangat memeluk Mengki dan memberinya ciuman. Dia tahu bahwa seseorang yang baik seperti Mengki adalah orang terbaik untuk membicarakan hal ini. Selama dia tidak menentang ini, maka masalah ini akan mudah. Namun, kamu tidak harus memberitahu Wan R untuk saat ini. Yuan spiritual gadis itu adalah atribut angin, dan temperamennya juga seperti angin dan api. Dia sangat lugas, dan dia tidak akan senang jika Anda memberitahu dia, memperingatkan Mengki. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Longchen. Bodoh, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dan Xiaokian akan bersatu kembali? Tunggu dulu. Setelah semua orang mendapat kesempatan untuk mengenal satu sama lain, Anda dapat mengungkit masalah ini lagi. Wan R bukannya tidak masuk akal. Temperamennya terlalu langsung, dan jika Anda mengungkitnya entah dari mana, dia akan mengira Anda berubah-ubah dan pergi keluar untuk merayu Xiaokian. Tapi begitu semua orang mengenal satu sama lain dan menjadi teman, dia tidak akan merasakan penolakan itu. Faktanya, bahkan jika Anda tidak mengungkitnya, dia mungkin akan membantu Anda menariknya. Dengan temperamen langsung Wan R, dia setuju dengan taktik lunak, bukan taktik keras, kata Mengki. Istri, kamu benar-benar yang terbaik. Biarkan aku memberimu ciuman. Longchen pindah secara emosional. Tidak, kamu akan menginginkan satu mil jika aku memberimu satu inci. Mengki menutupi mulut Longchen dengan tangannya. Tidak, tidak, saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya. Petik 2. Aku tidak akan percaya kebohonganmu. Ini sudah ke-17 kalinya Anda melakukan ini. Aku mungkin telah jatuh cinta pada 16 kali pertama, tapi kali ini. Petik 2. Pada akhirnya, Longchen tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi dia sangat berterima kasih kepada Mengki. Dia pasti yang terbaik dari semua kecantikannya. Mengki bertanya pada Longchen tentang rencananya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan memperbaiki sejumlah besar pil penggabungan laut untuk semua orang sehingga mereka dapat memperluas laut ki mereka ke batas mereka sebelum mencapai panggung surga pertama. Sekarang lautan awal mereka telah terbentuk, mereka akan membutuhkan waktu tertentu untuk beradaptasi dengan dantian mereka. Selama waktu ini, dimungkinkan untuk menggunakan pil obat untuk memperluas laut lagi. Dikatakan bahwa selama pil obat cukup kuat, dimungkinkan untuk meningkatkan ukuran laut ki hingga 30% sebelum memasuki panggung surga pertama. 30% adalah konsep yang mengejutkan. Bagi pembudidaya manusia, ini bisa menentukan hidup dan mati. Tapi ini hanya teori. Kualitas pil obat menentukan segalanya. Jadi Longchen datang untuk meminjam api inti naga bumi. Longchen mengekstraksi api inti naga bumi, menggunakannya sebagai pil flamenya. Namun selama ini, naga bumi memasuki kondisi lemah. Ia pingsan, tampak hampir mati. Tapi tidak ada jalan lain. Api buminya masih tertidur, jadi dia tidak bisa memperbaiki pil penggabungan laut dengan kualitas lebih tinggi. Jadi Longchen segera bekerja. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pil gabungan laut sembilan cincin. Hanya pil dengan tingkat itu yang dapat memungkinkan mereka untuk memperluas lautan sampai batasnya. Bagi ahli normal, meningkatkan laut tim mereka sebesar 10% untuk kedua kalinya akan menjadi luar biasa. Tapi Longchen mencari hasil yang terbaik. Dia memurnikan selama tujuh hari tujuh malam tanpa tidur, memurnikan lebih dari 609 pil penggabungan laut, serta lebih dari 2.000 yang berada di bawah tingkat sembilan cincin. Dia menyuruh Guoran mendistribusikan pil ini dengan cepat. Jumlah pil sembilan cincin seharusnya cukup bagi orang-orangnya untuk mencapai puncak dengan sedikit sisa makanan. Adapun yang tersisa, dia menyimpannya. Dia berencana menjualnya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Bagaimanapun, si merging pil pada dasarnya punah di dunia luar. Mengembalikan api emas naga bumi ke naga bumi, Longchen juga memberinya beberapa api binatang yang telah dia angkat di tubuhnya untuk menebus kerusakan. Itu akan memungkinkan nyala api intinya tumbuh lebih kuat. Longchen, kamu tidak akan mengasingkan diri dengan orang lain. Tanya Mengki. Longchen menghela nafas, Song Mingyuan dan Li Qi masih hilang. Saya harus menemukannya. Petik 2 Tapi, mereka saudara laki-laki saya. Saya harus menemukannya tidak peduli. Jika mereka masih hidup, saya ingin melihat mereka. Jika mereka sudah mati, saya ingin melihat mayat mereka. Kalau tidak, saya tidak akan cocok untuk disebut bos. Longchen dengan lembut mengusap pipi Mengki. Saya tahu temperamen saya menjengkelkan dan bahkan terkadang bodoh, tapi tidak ada cara bagi saya untuk mengubahnya. Saya tidak akan dapat memiliki ketenangan pikiran sampai saya menemukannya. Jangan khawatir, laut ki saya berbeda dari milik Anda. Anda semua dapat fokus untuk meningkatkan kekuatan Anda. Akulah yang paling cocok untuk menemukan mereka. Petik 2 Setelah menyelesaikan semua itu, Longchen pergi dengan perangkat sensor khusus yang diberikan Guo Ran padanya. Saat ini, harapan terbesarnya adalah bahwa dua dari hidup mereka cukup kuat. Bab 898 banding 898. Bahkan setelah tiga hari pencarian, tidak ada sedikitpun getaran dari perangkat sensor tersebut. Untuk mencari mereka berdua, Longchen telah memilih sembilan jalur yang bisa mereka tempuh setelah berpisah dengan Wilde. Sembilan jalur ini semuanya adalah jalur ke wilayah percobaan. Dengan 10 ribu binatang hutan di tengahnya, sembilan jalan ini adalah yang paling mungkin mereka ambil. Tetapi setelah tiga hari, dia telah melalui delapan di antaranya tanpa menemukan apapun. Jika dia masih tidak menemukan apapun di jalur ke sembilan ini, dia harus memperluas wilayah pencariannya di masing-masing dari sembilan jalur itu lagi. Itu akan membuang lebih banyak waktu. Sudah lebih dari tujuh bulan sejak jalan abadi dibuka. Ada waktu kurang dari lima bulan sampai ditutup. Dia terdesak waktu. Semua ahli berada di tengah-tengah metamorfosis. Begitu mereka keluar dari pengasingan mereka, mereka akan menjadi ahli sejati, dan pasti akan ada pertempuran berdarah yang terjadi di jalan abadi. Pada saat itu, jalan yang benar dan rusak akan memenuhi langit dengan darah. Tapi kali ini, jalan yang benar jelas terlalu lemah. Lebih jauh lagi, karena permusuhannya dengan Sueyu, kali berikutnya mereka bertengkar adalah menyelesaikan semuanya. Bahkan menghadapi lawan seperti itu, Long Chen tidak takut. Hal yang dia takutkan adalah kehilangan saudara laki-lakinya. Jadi dia harus menemukannya. Bahkan jika mereka mati, dia harus membawa kembali tulang mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka beristirahat selamanya di dunia asing ini. Sehari kemudian, ekspresi Long Chen menjadi gelap. Perangkat sensor masih belum menemukan apapun di jalur ke sembilan. Di jalan abadi yang sangat besar ini, mencari seseorang seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Sembilan jalur yang dia pilih hanyalah salah satu yang kemungkinan besar akan mereka pilih. Tapi siapa yang bisa memastikan kemana mereka pergi? Long Chen berdiri di depan Gurun Tandus. Ada wilayah percobaan di bawah, tetapi Long Chen tidak tega untuk memeriksa harta karun apa yang ada. Dengan perangkat sensor yang dibuat Guoran, dia akan bisa merasakannya jika mereka berada dalam jarak 3000 mil. Jika tidak merasakan apa-apa di sini, itu berarti mereka tidak ada di Gurun ini. Long Chen menghela nafas dalam-dalam. Menenangkan suasana hatinya, dia mempersiapkan dirinya untuk memulai pencarian baru. Tepat pada saat itu, ruang berguncang. Serangan mengerikan menghancurkan kehampaan saat datang ke punggung Long Chen. Serangan itu praktis telah merusak ruang waktu. Itu datang tanpa firasat sedikitpun. Long Chen terkejut. Serangan itu hanya mengumpulkan energi dalam sekejap mata sebelum memiliki kekuatan seperti itu. Dengan pikiran, blood drinker muncul di tangannya. Yuan spiritualnya mengalir ke dalamnya, dan tanpa melihat ke belakang, dia menebaskan pedangnya di belakangnya. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Long Chen merasakan ledakan rasa sakit di lengannya dan terlempar ke belakang seperti sambaran petir. Dia menembak sejauh 300 mil di tanah. Dia sangat terkejut. Siapa yang begitu menakutkan? Saat ini, semua orang baru saja maju ke ekspansi laut. Tapi kekuatan orang ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tiba-tiba, cahaya pedang memenuhi langit. Seperti bintang jatuh, mereka melesat ke arah Long Chen, dan aura kematian menyelimuti dirinya. Serangan ini mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Hati Long Chen bergetar. Dia tahu dia telah menghadapi lawan yang menakutkan. Pedangnya menari, membentuk jaring sabreki. Pedangki menabrak jaring pertahanannya, menyebabkan ledakan yang mengguncang surga. Kekuatan itu membuat lengan Long Chen mati rasa, dan dia terpaksa berulang kali mundur. Ketika pedangki memudar, Long Chen akhirnya melihat sosok yang mengenakan jubah hitam. Tapi sebelum dia bisa dengan jelas menilai sosok itu, gambar pedang besar menembus langit, membelah awan. Dengan niat membunuh yang tak terbatas, sekali lagi menebas Long Chen seperti pedang iblis. Long Chen mengerutkan kening. Cincin surgawi muncul di belakangnya. Cincin 3000 meter, empat warna mengguncang langit dan bumi. Peminum darah menunjuk ke langit, dan tanda berwarna darahnya menyala. Split the heavens 2. Ledakan. Sebuah gambar pedang jatuh dengan gambar pedang. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Layar cahaya muncul di kehampaan, terus berputar dan tampak sangat mengejutkan. Jubah yang dikenakan penyerangnya tidak tahan dengan kekuatan serangan ini, dan jubah itu hancur berkeping-keping. Wajah penyerangnya terungkap, Long Chen yang menakjubkan. Sosok yang elegan, seperti batu giok dengan rambut yang jatuh ke pinggangnya. Bagian yang paling menakjubkan dari dirinya adalah mata birunya yang seperti batu safir. Mereka bersinar seperti bintang-bintang di langit yang jatuh ke dalamnya. Di dunia ini, hanya dia yang memiliki tatapan seperti itu. Leng Yu Yan. Long Chen pertama kali tertegun, tapi kemudian dia mengamuk. Apakah kamu memiliki penyakit mental? Leng Yu Yan telah menyerang tanpa ampun sedikitpun. Serangannya penuh dengan niat membunuh, dan tidak mungkin dia bisa membantah bahwa dia tidak mencoba membunuhnya. Mulut halus Leng Yu Yan melengkung menjadi senyuman. Dia menyarungkan kembali tulang pedang di belakang punggungnya dan berkata, jangan terlalu marah. Bukankah sudah kubilang aku akan memberimu salam sebelum membunuhmu? Petik 2. Kamu, biarkan aku memperingatkanmu, menjauhlah dariku. Aku bukan aku yang dulu. Jika Anda memprovokasi saya lagi, bahkan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat saya marah, terkadang saya malah menyalahkan diri sendiri. Amarah Long Chen. Dia benar-benar terintimidasi oleh wanita gila ini. Leng Yu Yan juga telah mencapai ekspansi laut dan sekarang yuan spiritualnya sangat aneh, sangat berbeda dari sebelumnya. Itu berisi deat ki. Selain itu, ada hal lain dalam yuan spiritualnya. Ada energi tersembunyi di dalamnya. Saat bertarung melawannya, sepertinya ada dewa kematian yang menatapnya dari belakang. Perasaan yang sangat aneh. Hahaha, kata-kata Long Chen menyebabkan Leng Yu Yan tertawa. Kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saya bisa merasakannya hanya dari tes yang saya lakukan. Luar biasa. Saya awalnya akan membunuh Anda kali ini untuk menyelesaikan semuanya di sini sebelum pergi. Namun, pertumbuhan Anda telah melebihi harapan saya. Jika kita bertarung sampai akhir, hasil yang paling mungkin adalah kita berdua akan mati. Bukan itu hasil yang saya inginkan, jadi, saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Anda sekarang. Petik 2. Kamu ingin pergi? Bagus. Batuk. Maksud saya, senang Anda bisa istirahat dengan baik. Lagipula, bagi seorang wanita untuk berkeliaran di luar pasti melelahkan. Jika kamu dapat menemukan orang yang cocok, kamu harus menikahi mereka dan berhenti di situ daripada menghabiskan sepanjang hari untuk bertarung dan membunuh. Long Chen menasihati. Leng Yu Yan tersenyum. Jangan terlalu senang. Anda adalah pria yang saya tuju. Butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan target yang sangat bagus. Saya akan mengandalkan dukungan Anda untuk hidup di masa depan. Selain itu, izinkan saya memberi Anda berita buruk. Saya telah melihat ke seluruh dunia ini dan akhirnya menemukan apa yang saya inginkan. Setelah saya kembali, saya akan mengasingkan diri. Mari kita bertemu lagi setelah saya keluar. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Leng Yu Yan mengedipkan mata pada Long Chen dengan ramah dan genit. Bagi seorang cantik untuk melakukan hal seperti itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan. Tapi rambut Long Chen berdiri tegak dan keringat dingin menutupi punggungnya. Mendengar bahwa wanita gila ini sebenarnya memiliki tujuannya sendiri untuk datang ke jalan abadi dan bahwa dia telah mendapatkan tujuan itu, kekuatannya setelah dia keluar dari pengasingan adalah. Apakah kamu benar-benar harus membunuhku? Long Chen menghela nafas. Iya, Anda adalah target terbesar yang saya temukan dalam hidup saya, kata Leng Yu Yan. Jika suatu hari kamu mati di bawah tanganku, apakah kamu akan merasa menyesal? Tanpa penyesalan. Untuk mati bagi pria yang aku akui akan menjadi takdir terbaikku, kata Leng Yu Yan, tatapannya sama kuatnya dengan tatapan Long Chen. Kalau begitu maaf, Long Chen menghela nafas. Mengapa? Hidup saya bukan hanya hidup saya sendiri. Hidupku adalah milik saudara-saudaraku, kecantikanku, milik setiap orang yang peduli padaku. Jika Anda membunuh saya, mereka akan terluka, sedih, dan sakit hati. Saya pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti orang di sisi saya. Jadi lain kali Anda datang untuk membunuh saya, saya akan mati-matian membunuh Anda. Aku pasti tidak akan berbelas kasihan, kata Long Chen. Long Chen sangat marah. Jika Leng Yu Yan tidak begitu kuat, mungkin dia tidak perlu membunuhnya. Tapi Leng Yu Yan memiliki kekuatan untuk membunuhnya, dan dia tidak bisa bermain dengan hidupnya juga tidak bisa bermain dengan emosi rekan-rekannya. Leng Yu Yan memandang Long Chen untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Long Chen, kamu mungkin pria paling luar biasa yang pernah saya lihat, tapi saya tidak bisa meninggalkan tujuan saya. Mungkin itu sangat egois, tapi tidak ada orang di dunia ini yang tidak egois, termasuk dewa. Mungkin Anda tidak mengerti, mungkin Anda mengira saya gila, tetapi selama Anda bisa terus hidup sampai akhir, Anda akan mengerti alasan di balik ini. Petik 2. Long Chen benar-benar tidak dapat memahami tujuan konyolnya. Tapi Lon Cheng Tanah Timur mengatakan bahwa dia punya alasan sendiri yang memaksanya untuk bertindak seperti ini. Long Chen bukanlah seseorang yang ingin berteman dengan semua orang. Dia adalah orang yang egois. Tidak peduli apa alasan lawannya, selama mereka ingin membunuhnya, dia tidak akan berbelas kasihan dengan serangan baliknya. Kali ini akan menjadi peringatan terakhir Leng Yu Yan. Hati-hati. Ketika Sue Yu dan yang lainnya naik ke peringkat 4 Celestial, mereka membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Sayangnya, saya terburu-buru untuk pergi, jika tidak, saya benar-benar ingin melihat kekuatannya. Ingat, Kamu adalah milikku, dan kamu hanya bisa mati di tanganku. Jangan sampai dibantai oleh orang lain. Leng Yu Yan mengulurkan tangannya dan membantu Long Chen merapikan jubahnya yang sedikit berantakan. Long Chen terkejut dengan tindakannya. Bahkan Dewi Pembunuh ini punya sisi hangat. Berbunyi. Long Chen tidak pulih untuk waktu yang lama setelah Leng Yu Yan pergi. Tapi tiba-tiba, suara lembut membangunkannya. Mereka di sini, teriak Long Chen. Perangkat sensor benar-benar merasakan sesuatu. Bab 899 Long Chen buru-buru mengeluarkan perangkat sensor. Dia melihat panah kecil menunjuk ke beberapa fluktuasi yang sangat samar. Dia buru-buru bergegas ke arah itu. Setelah beberapa mil, Long Chen harus berhenti. Jurang besar telah muncul. Itu bahkan lebih besar dari jurang yang dia dan Leng Yu Yan jatuhkan. Mereka tidak mungkin, Long Chen memandang perangkat sensor dengan bingung. Begitu dia berada di depan jurang, hatinya tenggelam. Anak panah itu mengarah ke jurang. Mereka benar-benar jatuh. Petik 2. Sekarang masalah ini sangat serius. Jika mereka jatuh ke jurang ini, maka bahkan 10 ribu nyawa tidak akan cukup. Ketika dia dan Leng Yu Yan telah habis-habisan dan bekerja bersama, mereka hanya berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka karena kebetulan. Tapi Liki dan Song Ming Yuan baru berada di alam siantian ketika mereka pergi. Tidak mungkin mereka bisa selamat. Memikirkan itu, kesedihan merayapi wajah Long Chen. Meskipun dia tahu kemungkinan mereka untuk bertahan hidup sangat kecil, dia masih berharap. Sekarang dia menghadapi hasil ini, dia tidak bisa menerimanya. Tidak, Long Chen tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Jika mereka benar-benar jatuh ke dasar jurang, bila spasial yang menakutkan akan merobeknya menjadi berkeping-keping. Bahkan perangkat sensor di tubuh mereka seharusnya sudah dihancurkan. Mereka harus tetap di bawah sana. Jantung Long Chen melonjak. Melihat ke bawah ke jurang, dia mengatukkan giginya dan bertanya pada Bell Wastelen Timur, Senior, jika aku turun, apakah kamu memiliki kekuatan untuk membawaku ke atas? Itu tidak masalah, tapi itu akan menghabiskan salah satu bantuanmu. Pikirkan baik-baik, untuk dua orang yang kemungkinan besar sudah mati, Anda mengorbankan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa. Apakah itu layak, memperingatkan Eastern Wastelen Bell? Tentu saja itu sepadan. Apapun berharga untuk saudara-saudaraku. Karena saya tahu mereka di bawah, saya harus turun. Bahkan jika yang saya temukan adalah mayat mereka, itu sepadan. Kata Long Chen. Kadang-kadang saya menemukan Anda benar-benar bodoh. Tapi aku suka kebodohanmu ini, kata Eastern Wastelen Bell. Suaranya mengandung sedikit kepuasan dan kekaguman. Jadi maksudmu itu tidak masalah? Tanya Long Chen. Tentu saja, saya adalah lonceng tanah timur-timur. Bahkan dalam keadaan rusak saya, masalah kecil seperti itu bukanlah apa-apa, kata Long Chen. Tanah Timur-Timur dengan acuh-ta'acuh. Tapi suaranya jelas mengandung kesombongannya sendiri. Baiklah, kalau begitu aku akan turun. Petik 2. Pergilah dengan damai. Petik 2. Pergi dengan damai. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Kata-kata itu sepertinya tidak menyenangkan. Izinkan saya mengatakannya dengan cara lain. Dengan saya hadir, Anda bisa merasa nyaman saat Anda pergi. Long Chen. Tanah Timur-Timur juga sepertinya merasakan bahwa kata-katanya agak aneh dan mengubahnya. Apakah ada perbedaan? Long Chen memutar matanya. Apakah orang-orang dari zaman kuno semuanya berbicara seperti ini? Apakah kamu akan pergi atau tidak? Mengamuk lonceng tanah timur-timur. Long Chen melompat ke dalam jurang. Kali ini, dia benar-benar waspada. Dia melakukan yang terbaik untuk mengontrol kecepatan turunnya sendiri. Dia menemukan bahwa itu sama dengan jurang terakhir. Dia hanya bisa turun, bukan naik. Sekarang dia telah melompat ke bawah, dia tidak punya jalan kembali. Dia perlahan turun. Saat dia semakin dalam, lingkungannya semakin gelap. Dia tiba-tiba menemukan bahwa jurang ini bahkan lebih dalam dari yang dia temui sebelumnya. Akhirnya, sepotong langit menghilang. Tapi masih belum ada fluktuasi dari bawah. Setelah dua jam berikutnya, akhirnya ada beberapa fluktuasi spasial. Pisau spasial menit mulai muncul. Tapi bila spasial ini lembut, hampir seperti bulu. Mereka tidak mengandung kekuatan ofensif. Selanjutnya, dengan menginjak mereka, dimungkinkan untuk memperlambat penurunannya. Bahkan, dia bahkan bisa diam di udara. Saat dia melanjutkan ke bawah, dia secara bertahap mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendengar suara gemuruh samar dari sangat, sangat jauh. Itu pasti kekuatan yang menakutkan. Itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Seratus mil ke bawah, bila spasial mulai tumbuh kuat. Tapi dia masih tidak melihat tanda-tanda Song Mingyuan atau Liki. Namun, getaran perangkat sensor semakin kuat. Dia jelas semakin dekat dengan mereka. Bila spasial di sini sekarang berputar, Long Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan blood drinker. Kali ini, Long Chen tidak sesedih terakhir kali. Bila spasial ini tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya, peminum darah mampu menghancurkan salah satu dari mereka dengan satu tebasan. Mereka di depan, Long Chen tiba-tiba melihat menara kuno yang besar di bawahnya. Panjangnya seratus mil dan terjebak secara diagonal ke sisi jurang, menjaganya agar tidak jatuh ke dasar. Long Chen segera mulai bergerak ke arahnya. Seperti yang diharapkan, segera setelah dia melompat ke atasnya, perangkat sensor bergetar tumbuh ke level yang baru. Mereka berdua pasti ada di menara kuno. Jika bukan karena menara kuno ini, mereka akan jatuh ke dasar jurang dan dimusnahkan oleh bilah spasial. Tidak akan ada yang tersisa. Menara kuno itu menembus tebing jurang yang dalam. Itu telah dibelah dan dia dengan mudah masuk ke dalam. Fakta bahwa menara itu tidak hancur total setelah jatuh dalam jarak seperti itu menunjukkan bahwa itu sebenarnya sangat kokoh. Long Chen melihat dua pasang jejak kaki di lantai menara yang berdebu. Dia senang dan buru-buru bergegas masuk lebih dalam ke menara. Lagu Mingyuan, Liki. Liki. Dia berteriak keras. Suaranya mencapai setiap sudut menara, tetapi dia tidak mendengar tanggapan mereka juga tidak merasakan aura mereka. Itu membuat hati Long Chen tenggelam sekali lagi. Dia buru-buru melanjutkan lebih dalam. Ketika sampai di puncak menara, dia melihat dua patung bumi. Mereka adalah Song Mingyuan dan Liki. Long Chen terkejut. Kedua patung itu adalah Song Mingyuan dan Liki, tetapi aura kehidupan mereka telah menghilang. Mereka berdiri di sana, terbungkus tanah. Manik Roh Bumi, menara ini sebenarnya memiliki Earth Spirit Bat yang melindunginya. Sayangnya, formasi rusak, dan tidak ada yang menjaga Manik Roh Bumi. Itu sebenarnya melahirkan kecerdasannya sendiri dan ingin melahap esensi jiwa mereka, kata Eastern Washtelen Bell. Baru sekarang Long Chen melihat bola besar di depan. Diameternya tiga meter dan tertutup debu. Dia baru saja memasuki wilayah ini ketika kakinya tiba-tiba tersangkut untayan energi bumi yang kuat. Dia langsung terbungkus di bumi seperti Song Mingyuan dan Liki. Bumi ini memiliki energi kuatnya sendiri yang mengikat Long Chen. Dia merasa seperti terkubur di bawah bumi yang tak berujung. Tekanan itu membuatnya jadi dia tidak bisa bergerak. Istirahat. Dengan ledakan keras, bumi di sekitar Long Chen meledak. Bumi ini sangat kuat. Mungkin itu bisa menjebak bahkan si ekspansion Celestials, tapi itu jauh dari cukup untuk mengikat Long Chen. Setelah memecahkan segel tanahnya, Long Chen mengulurkan tangannya dan menekannya ke dahi Song Mingyuan dan Liki. Dia memisahkan bumi, menyentuh kulit mereka. Bagus. Mereka menyembunyikan jiwa mereka di Niwan mereka. Mereka belum menghilang. Long Chen sangat senang. Yang disebut Niwan terletak di tengah kepala seseorang. Itu juga disebut Istana Niwan dan merupakan mata air yang melahirkan kekuatan spiritual seorang kultifator. Ketika segel tanah menutupinya, Long Chen merasakan energi khusus dari bumi mencoba menyerap jiwanya. Adapun Song Mingyuan dan Liki, mereka tidak dapat melawan penyerapan itu, jadi mereka telah menyegel jiwa mereka sendiri di Istana Niwan mereka, yang telah membuat mereka memasuki keadaan semumati. Itulah satu-satunya cara untuk memperlambat penyerapan jiwa mereka. Namun, bahkan jika mereka telah menyegel kekuatan spiritual mereka di Niwan semereka, mereka masih tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengulur waktu lebih lama. Kekuatan spiritual mereka sangat lemah sekarang, dan api jiwa mereka hampir padam. Tidak heran dia tidak merasakan aura kehidupan mereka. Kekuatan spiritual Long Chen yang kuat dengan lembut memasuki Niwan mereka, memberi makan jiwa mereka. Saat dia melakukannya, jiwa mereka seperti dasar sungai kering yang akhirnya menerima makanan dan pemulihan. Pada saat yang sama ketika mereka pulih, jenis energi lain menyerap cukup banyak kekuatan spiritual Long Chen. Dia merasakan bahwa itu sedang dikirim ke bola besar. Mulut Long Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Dia membiarkannya terus menyerap kekuatan spiritualnya. Jiwa Song Mingyuan dan Liki sangat lemah, sehingga Long Chen tidak memberi mereka terlalu banyak kekuatan spiritual pada awalnya. Bos, petik dua. Beberapa jam kemudian jiwa mereka akhirnya terbangun. Melihat Long Chen di depan mereka, mereka terkejut dan senang, tapi juga malu. Pulihkan jiwamu sepenuhnya dulu, kata Long Chen. Meskipun keduanya telah terbangun, kekuatan spiritual mereka masih lemah. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih ke puncaknya. Bos, kami minta maaf, kata Liki. Dia merasa dirinya terlalu tidak berguna. Dia ingin menjadi lebih kuat, tetapi hasilnya adalah dia baru saja menyebabkan masalah bagi Long Chen. Tidak perlu kata-kata seperti itu di antara saudara. Aku harus mengagumi kalian berdua. Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana Anda berakhir di sini? Tanya Long Chen sambil terus menuangkan kekuatan spiritualnya. Dia penasaran, apakah mereka berdua sangat ingin menjadi lebih kuat sehingga mereka menjadi gila? Apakah mereka memutuskan untuk mengikuti legenda orang-orang yang melompat dari tebing untuk mencari peluang? Itu adalah si brengsek Yue Qian Shan. Dia bergabung dengan Zhao Hu Ji untuk mengejar kami. Kami tidak bisa mengalahkan mereka, jadi kami dipaksa masuk ke jurang ini, keluh Song Ming Yuan. Dia membenci keduanya sampai inti sekarang, tetapi mereka belum bisa mengalahkan mereka. Baiklah, jangan terlalu marah. Jika Anda ingin balas dendam, Anda bisa mendapatkannya begitu kami keluar. Begitu Anda melihat keduanya, langsung hancurkan mereka. Long Chen tersenyum. Keduanya benar-benar tidak beruntung. Mereka telah jatuh di sini tidak lama setelah memasuki jalan abadi. Setelah disegel di sini begitu lama, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Adapun Zhao Hu Ji dan Yue Qian Shan, mereka hanya peringkat dua celestial. Bagi Long Chen saat ini, peringkat dua celestial lebih lemah dari umpan meriam. Satu jam kemudian, jiwa mereka pulih sepenuhnya. Tapi Long Chen masih menyembunyikan mereka di bumi. Baiklah, hati-hati. Saya akan membantu Anda memperbaiki manik roh bumi ini. Ini mungkin sedikit menyakitkan, tapi tahan. Setelah mengatakan itu, kekuatan spiritual Long Chen tiba-tiba menyembur dengan liar, dan mereka berdua segera merasakan ledakan rasa sakit di jiwa mereka. Bab 900 banding 900. Ahaha. Meskipun keduanya telah diperingatkan oleh Long Chen, mereka masih berteriak. Mereka merasa seperti jiwa mereka terkoyak. Awalnya, setengah kekuatan spiritual Long Chen telah mengirim mereka telah diserap oleh manik roh bumi. Tapi apakah barang-barangnya begitu mudah direnggut? Itu selalu Long Chen mengambil sesuatu dari orang lain, dan ketika orang lain merebut barang darinya, mereka harus membayar mahal. Long Chen tidak menghentikan manik roh bumi menyerap kekuatan spiritualnya. Faktanya, dia sengaja memberikan kekuatan spiritualnya yang paling murni. Setelah kekuatan spiritual itu memasuki manik roh bumi, itu mulai menyebar, bergabung dengan setiap manik. Manik roh bumi adalah harta spiritual yang hanya bisa melahirkan surga dan bumi. Karena telah lama dipelihara oleh menara, ia tumbuh lebih kuat, memiliki kecerdasannya sendiri. Itu sebenarnya secara Naluriah memutuskan untuk menyerap jiwa mereka untuk memelihara dirinya sendiri. Itu akan membuatnya lebih cerdas. Sebenarnya, meski kuat, kecerdasannya saat ini tidak terlalu tinggi. Menyerap kekuatan spiritual mereka baru saja menjadi Naluri. Adapun kekuatan spiritual Long Chen, itu dengan bodohnya menyerap sebanyak mungkin. Itu tidak tahu bahwa begitu kekuatan spiritualnya memasuki tubuhnya, itu bergabung dengan semua energi intinya, sehingga keduanya tidak dapat lagi dipisahkan. Sekarang kesempatan telah terbuka, kekuatan spiritualnya meletus dan semuanya ditarik kembali. Kekuatan spiritualnya menarik semua energi inti Earth Spirit Bed. Apa yang memasuki tubuh mereka tidak hanya sejumlah besar kekuatan spiritual, tetapi juga energi bumi yang tak terbatas. Itu mengoyak tubuh mereka, membuat mereka merasa seperti tubuh dan jiwa mereka akan meledak. Mereka terus-menerus berteriak. Apa yang kamu teriakkan? Apakah Anda tidak merasa malu untuk berteriak? Apakah Anda tidak rela menyerahkan apapun, termasuk nyawa Anda, untuk menjadi lebih kuat? Anda akan berteriak karena sedikit rasa sakit ini. Amarah Long Chen. Mereka tidak mendengarkannya, jadi Long Chen menolak untuk memperlambat aliran energi. Faktanya, dia bahkan tidak menekan pembalasan Earth Spirit Bed, membuat mereka berdua menanggungnya. Bahkan sejak dia mendengar bahwa mereka berdua pergi sendiri, ada batu di hatinya. Sekarang dia tahu mereka masih hidup, mereka membutuhkan hukuman. Mendengar kata-kata Long Chen, mereka berdua benar-benar merasa terlalu malu untuk terus berteriak. Mereka dengan kuat mengatupkan gigi. Tapi itu sangat menyakitkan. Superposisi dari rasa sakit fisik dan spiritual membuat mata mereka hampir keluar dan pembuluh darah besar menonjol di dahi mereka. Akhirnya, Earth Spirit Bed menyadari ada sesuatu yang salah dan mulai membalas dengan gila. Pada saat ini, Long Chen tidak punya pilihan selain menekannya dengan kekuatan spiritualnya, atau kekuatan itu akan membuat mereka meledak. Jangan hanya mengatupkan gigi dan menunggu sampai selesai. Cepat dan serap kekuatan ini. Kumpulkan di atas spirit root Anda. Di masa depan, Anda akan menjadi ahli atribut bumi, kata Long Chen. Sekarang mereka berdua tidak hanya perlu menahan rasa sakit. Mereka juga harus tetap fokus dan menyerap energi bumi yang tak ada habisnya. Setelah dua jam, bola besar itu retak. Energi bumi Earth Spirit Bed semuanya telah diekstraksi dan diberikan kepada Liki dan Song Mingyuan. Long Chen tiba-tiba merasakan ledakan kelelahan. Manik roh bumi adalah harta yang telah melahirkan kecerdasannya sendiri. Jumlah energi bumi di dalamnya bisa disamakan dengan lautan. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya untuk menanganinya. Song Mingyuan dan Liki tidak mengecewakannya. Mereka berdua telah menjadi ahli atribut bumi dan sekarang terbaring di tanah seperti gumpalan lumpur. Mereka hampir pingsan beberapa kali selama penyiksaan ini, tetapi untuk menyerap lebih banyak energi, mereka menahannya. Kami minta maaf, bos. Saat mereka berdua akhirnya mendapatkan energi yang cukup untuk berbicara, kata-kata pertama mereka masih sama. Mereka cukup malu untuk mati. Fakta bahwa Long Chen datang ke sini untuk mencari mereka membuat mereka bersyukur, tetapi itu membuat mereka merasa lebih buruk. Tidak apa-apa. Melihat ekspresimu barusan, aku merasa jauh lebih baik. Jangan membahasnya lagi, kata Long Chen. Dia memeriksa sekeliling mereka. Keduanya sama-sama membagi energi yang sangat besar di dalam manik roh bumi. Sekarang mereka memiliki energi bumi, rencana Long Chen berubah. Awalnya, dia akan meminta bel wastelen timur untuk mengangkat mereka. Tetapi sekarang setelah keduanya memiliki energi bumi, mengapa mereka tidak menggali gua? Meskipun mungkin membutuhkan energi yang sangat besar untuk mereka, itu bisa dianggap sebagai bagian dari hukuman mereka. Long Chen, kamu tidak perlu khawatir untuk pergi dari sini. Bantu aku, turun ke dasar jurang sehingga saya bisa mengetahui dengan tepat apa yang terjadi dengan jalan abadi. Suara isten wastelen bell tiba-tiba terdengar di kepala Long Chen. Apa? Aku akan dibunuh oleh pedang spasial, kata Long Chen. Aku akan melindungimu. Saya tidak bisa turun sendiri. Sebelum semuanya terungkap, tidak nyaman bagiku untuk memperlihatkan tubuhku. Saya butuh bantuan Anda, kata isten wastelen bell. Kalau begitu hati-hati, saya hanya memiliki satu kehidupan dan itu sangat penting. Jangan sampai aku kehilangannya secara tidak sengaja. Long Chen tersenyum pahit. Kalian berdua bisa istirahat di sini. Aku pergi jalan-jalan. Aku akan segera kembali. Petik 2. Tidak menunggu mereka menjawab, Long Chen terbang keluar dari menara, turun. Sebenarnya, dia juga ingin tahu rahasia apa yang ada di dasar jurang ini. Terakhir kali dengan Leng Yu Yan, dia samar-samar melihat rantai besar. Tapi sebelum dia bisa melihat detail lebih lanjut, dia telah terpaksa melarikan diri untuk hidupnya. Sekarang, bilah spasial bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka datang satu per satu, tetapi kali ini, Long Chen tidak perlu memblokir mereka. Lapisan cahaya muncul di sekujur tubuhnya, menghancurkan salah satu bilah spasial itu. Setelah turun lebih banyak, dia melihat apa yang pada dasarnya adalah wilayah kematian. Bilah spasial yang tak terhitung jumlahnya berbenturan di sini, dan ruang angkasa terus bergemuruh. Long Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bilah spasial yang kuat ini sebesar gunung. Ketika mereka menyerangnya, riak ganas muncul di penghalang di sekitarnya. Dia benar-benar khawatir bahwa lonceng tanah timur tidak akan bisa mengatasinya, dan dia akan langsung hancur berkeping-keping. Satu-satunya hal yang menghibur adalah bahwa lonceng tanah timur-timur sangat dapat diandalkan. Bahkan ketika bilah spasial yang menakutkan itu menghantamnya, penghalang itu masih menghalangi mereka. Akhirnya, mereka mendekati dasar. Tapi lonceng tanah timur menyuruh Long Chen untuk meluncur turun dari dinding. Dinding batu itu telah dikompresi oleh bilah spasial sampai pada titik yang sangat keras. Setelah yang lain, lautan bilah spasial yang lebih mengamuk, Long Chen akhirnya melihat dasar jurang. Saat melihatnya, rambutnya langsung berdiri. Dia melihat bahwa sebidang tanah yang dia geser ke bawah sebenarnya adalah sebuah pulau, mengambang di udara. Di bawahnya ada lautan darah yang tak berujung. Lautan darah itu dipenuhi dengan blutki yang melonjak. Bahkan Long Chen merasa ketakutan karenanya. Ada rantai besar di dalam darah, rantai yang terhubung ke dasar blok tanah. Garis-garis tertentu pada rantai kadang-kadang akan menyala. Lanjutkan ke depan. Petik 2. Lonceng tanah timur-timur menunjukkan arah untuk Long Chen. Dia melanjutkan, terbang di atas lautan darah. Lautan darah itu tenang, tapi memenuhi hidungnya dengan bau yang menyengat. Darah. Ada darah manusia dan darah magical beast. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi dengan darah sebanyak ini? Long Chen seperti lalat kecil yang tidak penting dibandingkan dengan laut ini. Itu sangat luar biasa. Kemudian, Long Chen menyadari kecepatannya meningkat. Lonceng tanah timur pasti tidak puas dengan kecepatannya dan meningkatkannya. Balok-balok yang mengapung melewati satu persatu di atas kepalanya. Long Chen bergidik. Pada kecepatan ini, jika dia menabrak salah satu balok itu, dia akan tergencet sampai mati. Kecepatan ini terlalu berbahaya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang sebelum kecepatannya perlahan melambat. Mengikuti instruksi Istan Wastelen Bell, dia menyusuri dinding sebuah blok, perlahan bergerak maju. Ketika dia mencapai akhir, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Apa itu? Long Chen kaget melihat altar besar. Rantai yang tak terhitung jumlahnya terhubung dengannya. Ada tengkorak seukuran gunung di altar. Tampak seperti tengkorak manusia, tapi sangat besar. Tengkorak itu melayang di atas altar, berputar sangat lambat. Saat berputar, Rune aneh muncul di udara. Long Chen hampir bisa merasakan energi aneh mengalir melalui rantai dan menuju altar. Saat dia melihat dengan ngeri pada pemandangan yang tak terbayangkan ini, tengkorak itu perlahan berbalik menghadapnya. Dia melihat kerongga matanya yang kosong. Sebenarnya ada api biru di dalamnya, dan sepertinya dia bisa melihatnya. Long Chen tiba-tiba merasa seperti jiwanya akan melarikan diri dari tubuhnya. Sensasi kematian yang ganas memenuhi dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia melihatku. Long Chen merasa ngeri. Intuisinya memberitahunya bahwa tengkorak ini entah bagaimana hidup. Sinar cahaya keluar dari mata tengkorak itu, dan Long Chen segera merasakan keputus asaan kematian. Dia dikurung. Kekuatan ini tidak mungkin untuk dilawan. Perbedaannya terlalu besar. Dia adalah seekor semut melawan gajah. Perbedaan ini bisa membuat seseorang putus asa. Meninggalkan. Ledakan. Ledakan kuat mengguncang Long Chen. Blok tanah di sampingnya hancur. Dia bahkan berpikir bahwa dia juga telah hancur berkeping-keping. Tapi pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dia muncul di tempat dia melompat ke dalam jurang. Liki dan Song Mingyuan ada di sampingnya, tercengang. Semua yang dia lihat seperti mimpi. Senior. Lupakan semua yang baru saja kamu lihat. Bertindak seperti tidak terjadi apa-apa, dan pastinya jangan membicarakannya kepada siapapun. Kamu tidak berada pada level untuk dapat berpartisipasi dalam semua ini, memperingatkan Eastern Washtelen Bell. Long Chen sangat terguncang. Mungkin dia baru saja melakukan kontak dengan rahasia yang menakutkan, itulah sebabnya Lon Cheng Tanah Timur memperingatkannya dengan sangat serius. Dia mengangguk. Terlalu banyak berpikir tentang hal-hal seperti itu tidak baik dan hanya akan menyebabkan gangguan pada hati seseorang. Dia langsung bertindak seperti itu tidak pernah terjadi. Dia memberi Liki dan Song Mingyuan peringkat tiga buah dao surgawi dan tingkat puncak Divine Mortal Molting Elixir. Kemudian sementara sisa-sisa letusan Ki spiritual masih ada, mereka dengan cepat mengalami kesengsaraan untuk memasuki ekspansi laut. Keduanya berhasil memperluas lautan Ki mereka hingga 2,5 ribu mil, yang melampaui ekspektasi Long Chen yang hanya 2 ribu mil. Manik roh bumi pasti telah membantu mereka lebih dari yang dia pikirkan. Setelah mereka maju, dia membawa mereka kembali ke lokasi Mengki. Para prajurit Dragon Blood akhirnya semuanya ditemukan. Hati Long Chen akhirnya tenang. Sekarang adalah waktunya untuk memurnikan darah esensi naga sejati.